BAS 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 Cahaya reinkarnasi bersinar terang. Pada saat ini, kedua lampu reinkarnasi saling berjalin satu sama lain. Cahaya yang kuat membuatnya tampak seolah-olah matahari yang terik telah mekar. Langit dan bumi sunyi dalam cahaya ini, matahari dan bulan redup. Di langit, pola jalan agung muncul pada saat ini. Inilah pola jalur reinkarnasi, itu dalam dan aneh. Angin menderu-deru, dan pada saat ini, terjadi keheningan yang mematikan, yang sangat aneh. Hahaha. Sedikit terengah-engah, Iblis Batiniah menatap dingin ke arah cahaya reinkarnasi. Wang Chen, apakah kamu masih ingin bertahan? Dengan ekspresi muram, Hard Demon bergumam dengan dingin. Sudah satu jam berlalu, bagaimana kabar Wang Chen? Iblis Batiniah masih bisa merasakan aura kehidupan Wang Chen di cahaya reinkarnasi. Matanya seperti pisau tajam, mencoba menembus cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Namun, dia tidak berhasil. Iblis Batin mau tidak mau merasa sedikit bingung. Di dalam hati Iblis Batiniah, perasaan tidak nyaman menyebar dan berkembang. Hahaha. Pada saat ini, saat Iblis Batiniah menatap cahaya reinkarnasi, tubuh Wang Chen terbakar di cahaya reinkarnasi. Saya mendapatkannya. Setelah mengalami kegagalan berulang kali, Wang Chen akhirnya merasakannya. Di medan perang tengah, Wang Chen telah mencoba menggabungkan kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan api mengamuk berkali-kali. Kayu memberi makan api, secara alami, akan lebih mudah untuk menggabungkan kedua energi ini. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Wang Chen telah mengumpulkan banyak pengalaman. Pada saat ini, setelah mencoba lagi dan lagi, Wang Chen samar-samar memahami jalannya. Di bawah ancaman kematian, potensi dalam tubuh Wang Chen terstimulasi pada saat ini. Kayu memberi makan api, sepertinya aku salah saat itu. Saya harus menggunakan Vitality Wood Force sebagai kekuatan utama dan jejak Raging Fire Force sebagai panduan. Nyalakan Vitality Wood Force dan gunakan Vitality Wood Force yang tak ada habisnya untuk melepaskan Raging Fire Force yang menakutkan. Akhirnya, ubah tubuhku menjadi tungku. Saat ini, Wang Chen membuka matanya dan bergumam. Ini adalah salah satu kemungkinan yang disadari Wang Chen saat ini. Itu seperti bagaimana cahaya reinkarnasi bergabung dengan kekuatan kayu vitalitas. Dengan cahaya reinkarnasi sebagai sumber utama, jejak aura kayu kehidupan diaktifkan. Baru saja, Wang Chen telah mencoba beberapa kali, dan dia terus-menerus mengurangi jumlah amukan energi api yang terintegrasi ke dalamnya. Hal ini memungkinkan Wang Chen semakin dekat dengan kesuksesan. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menemukan jalan. Sekali lagi. Mendengar hal ini, Wang Chen menghapus bekas darah di sudut bibirnya dan sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kali ini, Wang Chen lebih berhati-hati. Banyak waktu telah berlalu, dan roh jahat di dalam diri mungkin menjadi curiga. Jika mereka terus menunda dan masih gagal, mungkin rencana ini akan sia-sia. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen sangat berhati-hati saat ini. Terlebih lagi, energi spiritualnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Wang Chen mengintegrasikan energi vitalitas kayu yang tak ada habisnya ke dalam tubuhnya. Di kedalaman dantian Wang Chen, bibit kayu vitalitas sedikit bergetar saat ini. Seolah-olah ia merasakan energi vitalitas kayu yang tak ada habisnya, ia memancarkan lampu hijau. Wang Chen segera merasa sangat nyaman ketika dia merasakan lonjakan vitalitas keluar dari dirinya. Aura api yang mengamuk Ketika energi vitalitas kayu di tubuhnya mencapai titik ekstrim, Wang Chen akhirnya mulai memandu aura api yang mengamuk. Namun, dibandingkan dengan aura kayu vitalitas seperti lautan luas, amukan energi api yang dipandu Wang Chen jauh lebih sedikit. Jejak energi api yang mengamuk itu seperti aliran yang tak terlukiskan di lautan luas energi vitality wood. Namun, saat aliran ini menyatu ke lautan luas, Wang Chen jelas merasakan sedikit gemetar. Di kedalaman dantiannya, bibit api mengamuk di sebelah bibit kayu vitalitas bersinar samar-samar saat ini. Lima elemen menghasilkan satu sama lain, kayu menghasilkan api, menyatu. Saat ini, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Dia mulai mengoperasikan kekuatan lima elemen sesuai dengan metode yang diajarkan Bai Kang Ning kepadanya. Ledakan Dengan operasi ini, tubuh Wang Chen seperti meledak. Aura api yang mengamuk seperti percikan api mendidih di tubuh Wang Chen. Suara mendesing. Energi kayu vitalitas tanpa batas melonjak dengan liar. Suara mendesing. Energi melonjak dan amukan api menyala. Lima elemen berubah, kayu menghasilkan api. Tubuh Wang Chen sepertinya akan meledak. Energi tirani dan menakutkan mengalir ke langit pada saat ini. Di tubuh Wang Chen, seekor naga api samar lahir pada saat ini. Di kedalaman dantiannya, bibit kayu vitalitas bermekaran dan bibit api mengamuk pun tidak kalah. Kedua energi itu saling terkait dan bersinar. Di bawah kehati-hatian Wang Chen yang ekstrim, kedua sinar cahaya itu bergabung sedikit demi sedikit dan menjadi aneh dan mempesona. Lebih penting lagi, energi bibit raging fire semakin kuat. Vitality Wood Tree mengintegrasikan energinya yang tak ada habisnya ke dalam bibit raging fire. Dalam sekejap, Wang Chen membuka pintu. Tubuhnya, di sini dan saat ini, telah berubah menjadi tungku. Energi kayu vitalitas tak berujung diubah menjadi energi api yang mengamuk. Di luar amukan energi api, ada juga energi vitalitas kayu. Tubuh Wang Chen telah berubah menjadi tungku besar, dan di dalam tungku, ada api yang berkobar. Karena integrasi energi vitalitas kayu, amukan api. Tapi ada perubahan. Pada saat ini, energi api yang mengamuk menjadi lebih tirani dan gila daripada energi api murni yang mengamuk. Tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Lebih penting lagi, Wang Chen merasakan vitalitas dan kehidupan tanpa akhir di dalamnya. Ini adalah energi baru. Dibandingkan dengan energi api murni yang mengamuk, itu jauh lebih kuat. Dengan integrasi energi vitalitas kayu, amukan energi api tidak ada habisnya, seperti sungai panjang yang mengalir dan begelombang. Ini adalah energi tertinggi. Meski belum dilepaskan, Wang Chen bisa merasakan kekuatan penghancurnya yang mengerikan. Kesuksesan. Merasakan hal ini, jantung Wang Chen seakan berhenti berdetak. Dia tersenyum penuh semangat. Setelah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Wang Chen berhasil saat ini. Meskipun energi ini masih jauh dari apa yang disebut puncak, namun masih sangat-sangat jauh. Namun, Wang Chen bisa merasakan teror energi ini. Itu seringan angin, secepat kilat, dan sama ganas dan sombongnya seperti api yang berkobar. Energi ini, yang menggabungkan energi vitalitas kayu dan energi api yang mengamuk, membuat tubuh Wang Chen terasa seperti dipenuhi kekuatan. Gemuruh. Saat energi ini meningkat, tubuh Wang Chen sepertinya akan meledak. Energi mengerikan itu hampir mencapai titik di mana Wang Chen tidak bisa mengendalikannya. Energi mengerikan itu bergulir dan melonjak ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Saat Wang Chen menggabungkan momentum api mengamuk dan momentum kayu vitalitas, energinya meledak. Di dunia luar, pada saat ini, iblis batinnya Wang Chen melebarkan mata jahatnya. Ia melebarkan matanya saat merasakan aura ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana? Energi ini? Bisa begitu? Kuat? Melebarkan mata jahatnya, mata iblis batinnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan. Saat sedang sok, terdengar suara gemuruh yang keras. Mengaum. Sesaat kemudian, auman naga mengguncang langit dan bumi. Suara mendesing. Cahaya samsara sepertinya terkoyak. Sesosok bergegas keluar dari cahaya samsara dan muncul di depan iblis batinnya. Itu kamu. Kamu. Bagaimana kabarmu? Iblis batin melebarkan matanya ketika melihat Wang Chen bergegas keluar dari cahaya samsara dan diselimuti api hijau yang aneh. Sungguh amukan energi api yang mengerikan dan energi vitalitas kayu yang melonjak. Kamu. Mungkinkah kamu? Kemudian, iblis batinnya melebarkan matanya ketika melihat lapisan api hijau samar melayang di sekitar tubuh Wang Chen dan merasakan aura aneh Wang Chen. Energi kayu vitalitas, energi api yang mengamuk, kamu, benar-benar berhasil. Wajah iblis batinnya menjadi pucat. Itu adalah orang yang sama dengan Wang Chen. Secara alami, ia telah mengalami semua yang dialami Wang Chen di Medan Perang Tengah. Oleh karena itu, iblis batinnya secara alami tahu bahwa Wang Chen ingin mengintegrasikan energi api yang mengamuk dan energi kayu vitalitas. Sayangnya, dia belum berhasil. Siapa sangka saat ini, Wang Chen, benar-benar berhasil. Itu benar, energi api yang mengamuk dan energi vitalitas kayu telah berhasil diintegrasikan. Menurutku kamu tidak bisa melakukan ini. Wang Chen berkata dengan dingin sambil berdiri ratusan meter dari iblis batinnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kamu benar-benar berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Kamu. Kamu hanya. Setelah mendengar konfirmasi Wang Chen, wajah iblis batinnya berubah drastis. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi suram dan matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, iblis batinnya akhirnya mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa Wang Chen tidak memilih untuk keluar dari cahaya reinkarnasi sebelumnya. Sebaliknya, dia memilih untuk melawan cahaya reinkarnasi dengan cahaya reinkarnasi. Ternyata semua ini karena Wang Chen sedang berusaha mengulur waktu. Dia mencoba memahami integrasi energi api yang mengamuk dan energi vitalitas kayu dalam cahaya reinkarnasi. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Sangat cepat. Ini baru dua jam lebih sedikit dan kamu sebenarnya. Setelah pulih dari keterkejutannya, iblis batinnya memandang Wang Chen dengan ekspresi yang sangat pahit dan meraung agak gila. Wang Chen berhasil dalam waktu lebih dari dua jam. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di medan perang tengah, Wang Chen telah menghabiskan lebih dari dua jam. Dia bahkan telah berkultivasi secara tertutup selama lebih dari 30 hari. Selama 30 hari itu, Wang Chen telah berusaha, tetapi belum berhasil. Setelah itu, Wang Chen berkultivasi secara tertutup berkali-kali. Di medan perang tengah, Wang Chen telah mencoba ribuan kali. Namun, dia selalu gagal. Sekarang, dia berhasil dalam waktu lebih dari dua jam. Ini tidak dapat diterima oleh iblis batinnya. Lebih dari dua jam, cukup. Dan itu semua berkat kamu. Wang Chen mencibir ketika dia melihat ketidakpercayaan dan kengerian iblis batinnya. Lebih dari dua jam, cukup. Jika sudah ditakdirkan, sekejap saja sudah cukup. Kembali ke medan perang tengah, di bawah bimbingan Bai Kang Ning, Wang Chen berulang kali gagal. Namun, lalu kenapa? Itu juga karena kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya sehingga Wang Chen telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Mereka telah meletakkan dasar kesuksesan dan memungkinkan Wang Chen merangkum banyak pengalaman. Dengan bantuan pengalaman ini, Wang Chen bisa sukses dalam sekali jalan sekarang. Dia harus berterima kasih kepada iblis batinnya untuk ini juga. Karena ancamannya dan tekanan kematian, Wang Chen telah merangsang semua potensinya. Tekanan yang sangat besar telah memberinya motivasi yang sangat besar. Baru saja, Wang Chen mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Dia telah mengalami beberapa situasi hidup dan mati. Namun, tekadnya yang kuat membuatnya bertahan. Jika bukan karena kemauannya, mungkin Wang Chen akan kehilangan nyawanya. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil. Dia tidak dihancurkan oleh tekanan besar atau dihancurkan oleh bahaya yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Wang Chen seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya dan menyelesaikan transformasi yang luar biasa. Bajingan Setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresi tenang Wang Chen, iblis batinnya mengertakan gigi dan mengutuk. Perasaan bahaya yang sangat besar melanda dirinya. Pada saat ini, iblis batinnya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Dia bisa saja membunuh Wang Chen dengan cepat, tetapi dia tidak terburu-buru dan bahkan menggunakan cahaya samsara untuk mengalahkan Wang Chen. Karena kegigihan, kepercayaan diri, dan rasa jijik inilah Wang Chen memperoleh kesempatan untuk membalikkan keadaan. 1982 Pada saat ini, ekspresi iblis batinnya terus berubah. Perubahan Wang Chen membuat wajah iblis batinnya menjadi serius untuk pertama kalinya. Seperti yang dia katakan, dia tahu semua yang diketahui Wang Chen. Namun, kini terjadi perubahan. Apa yang dia kuasai adalah apa yang telah dikuasai Wang Chen sebelumnya. Dia bahkan bisa mendapatkan kuali semesta dan segel surgawi empat sisi selama Wang Chen mengeluarkannya. Karena dia sudah memiliki semua ini sebelumnya. Saat itu, dia dan Wang Chen masih menjadi orang yang sama. Tapi sekarang, dia terpisah dari Wang Chen. Apa yang dipahami Wang Chen saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kuasai. Ini adalah perubahan. Kemunculan perubahan ini membuat hati iblis batinnya terasa berat. Ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, iblis batinnya menampakkan ekspresi ganas. Huff. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Kekuatan kayu kehidupan. Kekuatan api yang mengamuk. Biarpun mereka menyatu, aku akan tetap membunuhmu hari ini. Wajah iblis batinnya itu sedingin es saat dia meraum dengan ganas. Mati. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar. Iblis batin berlari menuju Wang Chen. Tinju Kaisar Surgawi. Dengan raungan, iblis batinnya langsung meninju tinju Kaisar Surgawi. Dengan sebuah pukulan, langit kehilangan warnanya. Gelombang udara yang mengerikan meledak, mengubah ruang dan waktu. Pada saat ini, tinju iblis batinnya berkembang dengan cahaya merah yang menyelaukan. Cahaya menutupi langit dan bumi, membawa kekuatan yang tak ada habisnya. Itu terlihat sangat mendominasi dan menakutkan. Tinju Kaisar Surgawi, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan cara seperti itu? Melihat iblis batinnya menyerbu ke arahnya, wajah Wang Chen sangat tenang. Pada saat ini, waktu dan ruang seolah-olah telah terbalik, kembali ke masa lalu. Namun, perannya telah berubah. Dalam pertempuran sebelumnya, Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan dan dirugikan. Pada saat itu, ekspresi iblis batinnya tenang dan tidak tergesa-gesa. Tapi sekarang, sikap iblis batinnya benar-benar berbeda. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Tinju Kaisar Surgawi. Kemudian, dengan mendengus dingin, Wang Chen melihat iblis batinnya menyerbu ke arahnya. Akhirnya, dia pindah. Ledakan. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia meninju. Ukulan ini mengandung energi yang tak ada habisnya. Ini adalah kekuatan perpaduan kekuatan kayu kehidupan dan kekuatan api mengamuk. Suara mendesing. Dia meninju, dan angin menderu-deru. KKK. Seluruh ruangan sepertinya telah terkoyak oleh satu pukulan ini. Asteris mengaum. Seekor harimau ganas turun, dan sepuluh ribu binatang berlari kencang. Pada saat ini, tinju Wang Chen tiba-tiba melebar. Dalam sekejap mata, tinjunya seperti gunung yang meledak ke arah iblis batinnya. Api hijau aneh menyala di tinjunya. Api yang tak terbatas memancarkan cahaya aneh, membawa aura menakutkan dan kejam. Terutama setelah kekuatan garis keturunan dimasukkan ke dalamnya, serangan ini tampak semakin tak tertandingi. Celestial Tirkvis telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Ledakan. Dalam sekejap mata, saat Wang Chen melancarkan pukulan, dia dan iblis batinnya bertabrakan. Seluruh ruang bergetar hebat seiring dengan tabrakan ini. Raungannya memekakan telinga, dan gelombang udara yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Kemanapun gelombang udara lewat, semuanya hancur berantakan. Hembusan angin kencang menyapu saat sinar cahaya menyebar ke segala arah pada saat ini. Lampu merah menyala, dan lampu hijau menyala. Kedua berkas cahaya itu saling terkait dan bersinar cemerlang. Sinar cahaya melonjak ke langit. Retak-retak-retak. Tanah bergetar, dan retakan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh tanah dipenuhi retakan, seolah-olah ditutupi lapisan jaring laba-laba. Ah! Di tengah amukan angin dan gelombang badai, ekspresi iblis batinnya berubah drastis setelah konfrontasi ini. Kemudian, matanya memerah, dan dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Astaga! Aliran darah muncrat. Tidak! Saat dia berteriak, seluruh tubuhnya terlempar. Dalam serangan ini, Wang Chen lebih unggul. Raging Fire Force sudah ganas, dan setelah dimasukkan ke dalam Celestial Tyrk Fist, itu membuat Celestial Tyrk Fist menyublim. Ini telah lama menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Dan sekarang, setelah Raging Fire Force menyatu dengan Vitality Wood Force, ia menjadi lebih sombong, dan energinya tidak ada habisnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana iblis batinnya bisa melawan tinju pencarian surgawi Wang Chen? Itu benar. Di tengah keinginan yang tak ada habisnya, kekuatan iblis batinnya bahkan lebih kuat dari apa yang bisa ditunjukkan Wang Chen. Terus. Pada saat ini, setelah menggabungkan dua kekuatan, Wang Chen tidak hanya menutup celah, tetapi dia juga telah melampaui iblis batinnya. Langkah ini adalah bukti terbaiknya. Wang Chen menang. Buk-buk. Melihat iblis batinnya diledakkan, tubuh Wang Chen hanya bergetar sesaat, tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Mengejar bulan. Kemudian, ekspresinya berubah serius, dan Wang Chen meraung lagi. Astaga. Mun Chasing melangkah keluar, dan Wang Chen langsung menghilang dari tempatnya. Pada saat ini, tungku di tubuhnya terbakar habis-habisan. Energi tanpa batas melonjak. Energi di dalam tungku mengandung karakteristik kekuatan kayu vitalitas. Oleh karena itu, ketika Wang Chen menampilkan energi ini, setelah menyatu dengan ringan dan cepatnya angin, teknik gerakan mengejar bulan juga ditampilkan oleh Wang Chen ke tingkat yang benar-benar baru pada saat ini. Dibandingkan dengan mengoperasikan vitality world force secara murni, kecepatan Wang Chen bahkan lebih cepat saat ini. Api yang berkobar hebat menyatu dengan kekuatan kayu vitalitas. Keduanya saling melengkapi. Energi ini sudah tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kayu vitalitas saja. Dengan sekejap, Wang Chen sepertinya menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Iblis Batiniyah, yang terlempar dan belum mendarat, tiba-tiba menyipitkan matanya dan menjerit tidak percaya. Bagaimana kecepatan Wang Chen bisa begitu cepat dan ganas sedemikian rupa? Iblis Batiniyah tidak bisa menahan panik ketika garis pandang Wang Chen menghilang di depannya. Dia buru-buru mengerahkan jiwa ilahinya, mencoba menangkap sosok Wang Chen. Namun, dia masih terlalu lambat. Bang! Suara benturan terdengar pada saat ini. Seolah-olah guntur yang teredam telah meledak. Momentumnya sangat mengejutkan. Of! Seteguk darah lagi dimuntahkan. Dengan ekspresi ngeri, Iblis Batiniyah diledakkan lagi. Bang! 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 Segera setelah itu, pemandangan mengerikan muncul. Seolah-olah sosok Wang Chen tidak muncul sama sekali dari awal hingga akhir. Gerakan mengerikan ditampilkan satu demi satu. Dia tidak memberikan kesempatan pada Iblis Batiniyah untuk mengatur napas sama sekali. Untuk sesaat, hanya sosok Iblis Batiniyah yang terlihat beterbangan di udara. Pemandangan ini sangat aneh. Pada saat ini, pemandangan ini merupakan pengulangan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, bukankah Iblis Batiniyah menekan Wang Chen dalam pertempuran. Namun, kali ini, penindasan Wang Chen bahkan lebih gila dan menyeluruh dari sebelumnya. Iblis Batiniyah tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah perpaduan kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan api yang mengamuk, kekuatan Wang Chen telah melampaui Iblis Batiniyah. Entah itu kecepatan, kekuatan, atau yang lainnya. Retak! 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 Di tengah suara ledakan dan kepakan batin Iblis yang terus-menerus, seseorang dapat dengan jelas mendengar suara patah tulang. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Adegan itu sangat berdarah. Ledakan! Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, langit diwarnai dengan darah. Ketika Iblis Batiniyah bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, raungan terakhir terdengar. Bang! Bang! Segera setelah itu, terdengar suara ledakan. Serangan Wang Chen ini bahkan lebih ganas hingga ekstrim. Di bawah serangan ini, tubuh Iblis bagian dalam benar-benar meledak pada saat ini. Darah dan daging dalam jumlah tak terbatas berserakan di mana-mana. Suara mendesing. Angin dingin bersiul dan langit tiba-tiba menjadi sunyi. Wuss! Pada saat inilah sosok Wang Chen muncul di antara langit dan bumi. Dia berdiri di sana, terengah-engah. Wajahnya tampak sedikit pucat. Kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan api yang mengamuk. Setelah kedua jenis energi ini digabungkan, sungguh kuat. Namun, jumlah energi yang perlu dikonsumsi Wang Chen juga telah mencapai titik dua kali lipatnya. Hanya dengan beberapa serangan ini, Wang Chen sangat kelelahan. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak heran, tidak heran Baikang Ning dan yang lainnya tidak akan menggunakan energi sekuat itu. Karena energi yang dikonsumsi terlalu besar. Setiap gerak dan pendirian merupakan beban yang berat. Saat ini, Vitality Wood Force dan Raging Fire Force milik Wang Chen hanya berada di ambang batas. Kedua jenis energi ini baru melalui tahap awal penggabungan. Oleh karena itu, energi yang dikonsumsi Wang Chen masih tergolong kecil. Dan jika itu mencapai tingkat yang ditunjukkan Baikang Ning dan yang lainnya di Medan Perang Tengah, energi yang dikonsumsi oleh setiap gerakan tidak akan terbayangkan. Kecuali dalam keadaan darurat, tindakan seperti itu tidak boleh dilakukan begitu saja. Setelah terengah-engah beberapa saat, mata Wang Chen tertuju ke langit. Meskipun dia secara pribadi telah meledakkan sosok Iblis Batiniah. Namun, Wang Chen tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Iblis Batiniah pasti tidak bisa dibunuh dengan mudah. Star Tempering, Star God Scroll, Vitality Wood Force. Semua ini berarti Wang Chen tidak dapat membunuh Iblis Batiniah secara instan. Terlebih lagi, selama serangan fatal tadi, Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa Iblis Batiniah telah membelah esensi darahnya pada saat kritis. Jika itu masalahnya, wajah Wang Chen serius. Retak-retak-retak. Saat Wang Chen sedang serius, tiba-tiba terdengar suara terengah-engah dari belakangnya. Mendengar suara ini, wajah Wang Chen berubah. Dia tiba-tiba berlari jauh, menambah jarak di antara mereka. Dia melangkah keluar dengan teknik gerakan mengejar bulan, dan energi gabungan kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan api mengamuk dilepaskan. Dalam sekejap mata, Wang Chen sudah berada seribu meter jauhnya. Boom! Saat Wang Chen menghindari serangan itu, tempat dia berdiri meledak dengan ledakan keras. Seluruh tanah bergetar hebat. Wuss! Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi melihat sosok iblis batiniah. Dia membungkuk, wajahnya pucat saat dia berdiri di sana terengah-engah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Saya tidak menyangka perpaduan kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan api mengamuk menjadi begitu kuat. Melihat Wang Chen yang menghindari serangannya, ekspresi iblis batiniah sangat jelek. Melihat Wang Chen di kejauhan, bola matanya bergerak sedikit. Sepertinya aku meremehkanmu. Biarkan aku kembali ke tubuhmu. Mulai sekarang, aku tidak lagi menjadi musuhmu dan dipenjarakan olehmu. Kami berdua akan bergabung menjadi satu lagi. Bagaimana tentang itu? Melihat Wang Chen, iblis batiniah bertanya dengan suara rendah. Pada saat ini, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Wang Chen, iblis batiniah mundur. Kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan api yang mengamuk. Setelah kedua jenis energi bergabung, kekuatan yang dihasilkan jauh melampaui imajinasi iblis batiniah. Vitality Wood Force tidak ada habisnya dan penuh vitalitas, sedangkan Raging Fire Force sangat sombong dan ganas. Perpaduan sempurna keduanya memberi kehidupan pada Raging Fire Force dan membuatnya semakin sombong dan ganas. Dalam keadaan seperti itu, situasinya hampir siap. Iblis batiniah tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, dia tidak ingin mati, jadi dia menatap Wang Chen dan bertanya. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengambil inisiatif dalam pertempuran. 1983 Melihat iblis batiniah berwajah pucat, mata Wang Chen sedikit menyipit saat dia mendengarkan kata-katanya. Setelah sekian lama, Wang Chen tiba-tiba tersenyum, apakah menurut Anda itu mungkin? Wang Chen bertanya dengan dingin. Iblis batiniah menyerah dan ingin kembali ke tubuhnya. Wang Chen tidak cukup bodoh untuk mempercayainya. Apalagi Wang Chen bukanlah orang yang berhati lembut, apalagi saat menghadapi musuhnya. Sebelumnya, iblis batiniah ingin mengambil nyawa Wang Chen. Selain itu, iblis batiniah adalah musuh terbesar seorang seniman bela diri dalam hidupnya. Menghadapi musuh seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa berhenti sekarang? Iblis batiniah dibentuk oleh keinginan dan pikiran jahat seorang seniman bela diri. Apakah dia akan menyerah? Apakah dia akan memilih untuk menetap? Itu jelas mustahil. Oleh karena itu, Wang Chen tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa perkataan iblis batiniah tidak sesederhana kelihatannya. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Pasti ada konspirasi. Selain itu, alasan mengapa iblis batiniah menyerah adalah karena dia terintimidasi oleh kekuatannya. Dia jelas tidak tulus. Jika dia kembali ke tubuhnya, Wang Chen pasti akan diancam olehnya lagi di masa depan. Tanpa iblis batiniah, ketuhanan tidak dapat terbentuk. Untuk melangkah ke tingkat dewa sejati, iblis batiniah harus disingkirkan. Saat itu, pasti akan ada pertempuran. Jika dia tidak hati-hati, Wang Chen akan dimusnahkan. Bagaimana Wang Chen bisa tinggal di tempat berbahaya seperti itu? Kemudian, sejak iblis batiniah muncul di ruang ini, itu merupakan tantangan besar bagi Wang Chen, tetapi juga merupakan peluang besar. Wang Chen telah menolak tantangan itu dan bahayanya telah dihilangkan. Dia punya cara untuk menghadapi iblis batiniah. Yang tersisa hanyalah peluang. Selama dia bisa memotong iblis batiniah, masa depan Wang Chen akan jauh lebih lancar. Memadatkan ketuhanan sudah dekat. Haruskah Wang Chen melepaskan kesempatan seperti itu? Jelas itu tidak mungkin. Lebih penting lagi, di ruang aneh ini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Jika dia membiarkan roh jahat kembali ke tubuhnya, dia akan langsung menguasai perpaduan kekuatan kayu kehidupan dan kekuatan api mengamuk yang baru saja dia kuasai. Jika dia melompat keluar lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, Wang Chen benar-benar tidak punya cara untuk membunuh iblis batiniah. Kita harus tahu bahwa Ling Yu telah menghabiskan seribu tahun untuk memusnahkan iblis dalam dirinya. Adapun Wang Chen, dia sangat beruntung. Dalam cahaya reinkarnasi, dia memahami perpaduan kekuatan kayu kehidupan dan kekuatan api mengamuk. Karena itu, Wang Chen punya kesempatan. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Wang Chen tidak punya alasan untuk melepaskan iblis batiniahnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Anda. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Heart Demon tiba-tiba berubah. Aku bisa membuatmu lebih kuat. Itu bisa membuatmu mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dia berkata dengan cemas. Rencana terakhirnya diungkapkan oleh Wang Chen. Heart Demon juga sedikit cemas. Aku tidak membutuhkan keberadaanmu. Ekspresi Wang Chen sangat tegas. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Mendengar kata-kata Wang Chen, Heart Demon sangat marah hingga dia tertawa. Sepertinya kamu tidak membiarkanku pergi. Setan hati menyipitkan matanya. Tapi kamu ingin membunuhku. Ini tidak akan semudah itu. Huff. Saya tidak memiliki jiwa ilahi. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menghancurkan semua darah esensiku. Dan jika kamu menghancurkan semua darah esensiku, kamu juga akan menderita luka serius. Pada saat ini, iblis batinnya Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Membunuhmu tidak sia-sia. Menghadapi ancaman Heart Demon, nada suara Wang Chen masih dingin. Membunuh. Sesaat kemudian, dengan suara gemuruh, seluruh tubuh Wang Chen langsung berlari keluar. Astaga! Astaga! Dalam sekejap, sosoknya menghilang di tempat. Tidak baik. Melihat Wang Chen benar-benar akan menyerang, wajah Heart Demon berubah drastis. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah selama percakapan tadi, Heart Demon telah mengambil kesempatan untuk memulihkan banyak lukanya. Pada saat ini, melihat Wang Chen menyerbu, Heart Demon merasakan kecepatan yang menakutkan itu. Tidak dapat menangkap sosok Wang Chen secara akurat, Heart Demon buru-buru mundur ke belakang. Setelah Vitality Wood Force dan Raging Fire Force bergabung, kekuatannya terlalu menakutkan. Tentara! Menghadapi Heart Demon yang mundur, Wang Chen dengan cepat berteriak. Ledakan! Dengan raungan marah, formula karakter tentara segera ditampilkan. Seketika, sebuah senjata panjang muncul di antara langit dan bumi. Desir! Momentum senjata ilahi itu seperti pelangi. Setelah menyatu dengan energi baru dari Vitality Wood Force dan Raging Fire Force, senjata ilahi yang dipadatkan oleh formula karakter tentara kini beberapa kali lebih kuat. Dengan suara yang tajam, senjata ilahi itu merobek langit dan bumi, langsung membelah langit dan bumi menjadi dua. Astaga! Lalu, cahaya dingin berkedip. Dalam sekejap mata, itu menyapu di depan Heart Demon. Jangan pernah memikirkannya. Melihat senjata ilahi yang menyapu, murid Heart Demon tiba-tiba menyusut. Merusak. Kemudian, dengan raungan marah, dia buru-buru memadatkan sembilan kata rahasia. Gemuruh. Formula karakter tentara, formula karakter pertarungan. Ketika simbol-simbol ini memadat, langit dan bumi langsung berubah. Gelombang keagungan yang menakutkan dilepaskan dari tubuhnya. Puluhan ribu sinar cahaya membubung ke langit. Pada saat ini, seluruh langit tampak terbalik. Gemuruh. Dalam sekejap mata, suara gemuruh terdengar. Pada saat ini, formula karakter tentara yang dipadatkan Wang Chen dengan keras mengenai senjata panjang di depan. Api yang berkobar menyala, dan kekuatan kayu vitalitas tidak ada habisnya, membuat formula karakter tentara Wang Chen sangat kejam. Dalam sekejap, di tengah suara gemuruh, formula karakter tentara yang dipadatkan Hard Demon hancur. Kemudian surah muncul dan menyerang dengan formula karakter pertarungan. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, di bawah gelombang udara yang bergulir, formula karakter pertarungan juga dilenyapkan. Dan pada saat ini, pancaran formula karakter tentara Wang Chen juga meredup. Namun, benda itu masih ada di sana. Setelah jeda, ia terus terbang menuju Hard Demon dengan kecepatan yang mengerikan. Istirahatlah untukku. Melihat serangan senjata panjang itu lagi, pupil Hard Demon menyusut, wajahnya tidak sedap dipandang saat dia meraung dengan marah. Dia tidak menyangka setelah menggabungkan Vitality Wood Force dan Raging Fire Force, formula karakter tentara dapat menampilkan kekuatan seperti itu. Energinya tidak ada habisnya, dan mustahil untuk ditolak. Ledakan. Mendengar hal ini, Hard Demon langsung meninju dengan Tinju Kaisar Surgawi. Tinju Kaisar Surgawi yang menakutkan menghantam senjata panjang itu dalam sekejap mata. Retak. Retak. Akhirnya, pada saat ini, formula karakter tentara yang dipadatkan Wang Chen mengeluarkan suara pecah yang tajam dan mulai runtuh. Gemuruh. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Formula karakter angkatan darat hancur saat ini. Astaga. Astaga. Namun, saat formula karakter tentara hancur, Wang Chen telah tiba di depan Hard Demon. Ledakan. Dia memukul dengan cara yang mengesankan. Tidak. Menghadapi pukulan kedua Wang Chen, Hard Demon akhirnya berteriak ketakutan. Dia ketakutan. Saat ini, dia baru saja melanggar formula karakter tentara, jadi bagaimana dia bisa memiliki waktu dan kemampuan untuk menahan serangan Wang Chen. Bang. Bang. Retak. 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 Raungan tumpul meledak dalam sekejap. Kemudian, suara patah tulang terdengar terus-menerus. Bang. Di tengah ledakan yang tumpul, Hard Demon sekali lagi diledakan oleh Wang Chen. Huff. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa terlahir kembali. Saat tubuh Hard Demon meledak, mata Wang Chen bersinar dengan kilatan dingin saat dia mendengus dingin. Api mengamuk membakar langit. Sambil mengaum, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan dan melepaskan mata Rose Fins. Pada saat ini, Wang Chen tidak perlu lagi khawatir tentang mata Rose Fins yang digunakan oleh Hard Demon. Pada saat ini, Hard Demon tidak dapat menahan pelepasan mata Rose Fins sama sekali. Suara mendesing. Angin menderu-deru dan kobaran api membara. Dalam sekejap, dunia dipenuhi api hijau yang aneh. Lautan api itu mengerikan dan agresif. Suhu di sekitar meningkat dengan cepat. Mendesis. Batuan mencair dan bumi tenggelam. Ah. Di tengah amukan api, jeritan yang menyayat hati terdengar. Tubuh Hard Demon, yang baru saja terlahir kembali, sedang meronta, memutar dan menjerit. Di tengah kobaran api, dia berada dalam situasi putus asa. Itu benar. Itulah metode Wang Chen saat ini. Bukankah Hard Demon sama dengan Wang Chen? Bukankah hidupnya abadi dan kekal selama esensi darah dan jiwanya tidak hancur? Sayangnya, Hard Demon tidak memiliki jiwa, jadi dia hanya memiliki esensi darah. Bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan untuk terlahir kembali dengan esensi darah? Langit dipenuhi dengan api yang berkobar. Dalam kobaran api ini, esensi darah sudah cukup untuk dilenyapkan sepenuhnya. Ini membuat Hard Demon tidak punya pilihan lain. Dia harus segera meregenerasi tubuhnya dengan bantuan esensi darah. Sayangnya, meskipun dia ingin meregenerasi tubuhnya dalam kobaran api, bagaimana bisa sesederhana itu? Khususnya, nyala api yang berkobar ini bukan lagi api Rosevins biasa. Ini adalah api kayu yang tak terbatas. Nyala api tersebut merupakan perpaduan energi kayu dan energi api. Bisa dibayangkan kekuatan destruktifnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Hard Demon, yang sedang meregenerasi tubuhnya, bisa menolaknya? Terlebih lagi, Wang Chen sedang menonton dari jauh. Tidak-tidak. Sambil meronta dan memutar, Hard Demon ratap sekuat tenaga, Jangan bunuh aku. Wang Chen, tidak. Aku tidak berani melakukannya lagi. Jangan, ah. Gelombang jeritan yang menyayat hati membuat bulu kuduk berdiri. Namun, dalam menghadapi teriakan ini, Wang Chen mengabaikannya. Dia tidak peduli sama sekali. Wang Chen, melakukan ini tidak akan ada gunanya bagimu. Saya tidak berani melakukannya lagi. Ampuni aku, ampuni aku. Aku bisa menyatu denganmu dan digunakan olehmu mulai sekarang. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Lepaskan aku. Aku bisa membuatmu lebih kuat. Melihat Wang Chen tidak peduli sama sekali dan dengan cepat memulihkan tubuhnya sambil menahan amukan api, Hard Demon meraung lagi. Kamu tidak perlu ada. Akhirnya, kali ini, Wang Chen berbicara. Melihat Hard Demon, yang berjuang untuk memadatkan tubuhnya sedikit demi sedikit dalam kobaran api, Wang Chen menghela nafas. Kenapa dia muncul? Kenapa dia menjadikanku musuh? Dia baru saja mendekati kematian. Jika saya ingin menjadi seorang ahli, saya harus membunuh setan hati di depan saya ini. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Membunuh. Memikirkan hal ini, dia tidak menunggu lebih lama lagi. Tidak memberi kesempatan pada Hard Demon, Wang Chen akhirnya membunuh jalan keluarnya. Ledakan. Mengeluarkan kuali langit dan bumi, Wang Chen menghancurkan kuali langit dan bumi di tubuh Hard Demon. Tidak. Raungan putus asa terdengar di tengah-tengah raungan itu. Namun, mereka dengan cepat tenggelam oleh suara gemuruh. Puff, puff, puff. Daging dan darah dalam jumlah tak terbatas terlempar dalam serangan ini. Saat berikutnya, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Kemana kamu pergi? Mati. Melihat daging dan darah beterbangan setelah pukulan itu, mata Wang Chen sangat tajam. Di hadapan darah yang tak terbatas dan kobaran api, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, Wang Chen melepaskan amukan api yang tak ada habisnya, yang membungkus noda darah di daging dan membakar serta menghancurkannya dengan liar. Ini adalah darah esensi. Darah esensi Wang Chen adalah jejak darah esensi yang digunakan oleh Hard Demon. Ini juga semua yang dimiliki oleh Hard Demon. 1984. Mendesis, mendesis, mendesis. Saat esensi darah ditelan oleh kobaran api, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dalam pembakaran api yang berkobar, esensi darah perlahan-lahan mengering dan menghilang. Ah, tidak, aku tidak ingin mati. Samar-samar, di dalam kobaran api, Wang Chen bisa mendengar tangisan sedih yang datang dari esensi darah yang terdistorsi. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Akhirnya, saat esensi darah terus mengering, suara itu perlahan melemah. Dalam 15 menit terakhir, esensi darah benar-benar hilang dari dunia ini dan suaranya juga menghilang. Of. Pada saat ini, Wang Chen memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Iblis Batiniyah, hancur. Menyingkirkan semua api yang berkobar, Wang Chen menyeka darah di sudut mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Esensi darah itu digunakan oleh Iblis Batiniyah. Namun, itu adalah esensi darah Wang Chen. Sekarang esensi darahnya hancur, Wang Chen secara alami menderita luka berat. Sedikit terengah-engah, dia menenangkan darah yang berjatuhan di tubuhnya. Saat ini, wajah Wang Chen sedikit pucat. Fiuh. Wang Chen menghela nafas lega. Sekarang setelah pertarungan selesai, dia akhirnya bisa bersantai. Bang. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah. Pertempuran ini sangat berbahaya. Jika bukan karena Wang Chen memahami perpaduan kekuatan api mengamuk dan kekuatan vitalitas pada saat genting, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pasti akan sulit baginya untuk mengalahkan Iblis Batiniyah dan dia bahkan mungkin digantikan oleh Iblis Batiniyah. Bahayanya tidak terbayangkan. Musuh terbesar seorang pejuang dalam hidup tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan saat ini, Wang Chen telah mengalahkan dirinya sendiri. Dengan dihilangkannya roh jahat di dalam dirinya, Wang Chen merasa jauh lebih santai. Seolah-olah dia telah disublimasikan. Keadaan pikirannya sekali lagi meningkat pesat. Wang Chen samar-samar bisa merasakan ambang yang murni. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia merasakan ambang batas ini, tapi dia tetap tidak bisa melewatinya. Kali ini, sama seperti sebelumnya, ketika Wang Chen merasakan ambang pintu, dia sekali lagi merasakan lapisan langit menyebar, dengan paksa memotong indranya. Ya Tuhan, Tuhan yang sejati, apakah itu? Benarkah kamu? Melihat ke langit, Wang Chen tersenyum pahit dan bergumam. Pada titik ini, Wang Chen hampir yakin bahwa tangan tak terlihat itu adalah tangan dewa sejati. Dia menekan kultifasinya sendiri dan menutup jalur kemajuannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa yang coba dilakukan oleh dewa sejati ini? Sejak era primordial, sebelum dia menghilang, dia telah memasang jebakan demi jebakan. Dia telah membuka beberapa jebakan ini. Namun, Wang Chen merasa jalannya masih panjang sebelum bisa mengungkap semua misteri. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh dewa sejati. Mungkin, begitu dia mengungkapnya, dia akan menemukan rahasia yang mengejutkan. Pintu keluar telah muncul. Setelah menghela nafas, Wang Chen dengan cepat melihat bahwa pintu keluar terakhir dari tata letak sembilan istana mulai muncul. Cahaya kemasan menyelaukan dan titik cahaya kemasan mulai menyebar. Sebuah pintu besar akan terbuka di depan Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak terburu-buru. Dia duduk bersila dan diam-diam memulihkan kekuatannya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi di pertarungan sebelumnya. Terutama setelah menggabungkan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu hidup, meskipun dia telah menggunakan energi tersebut untuk sepenuhnya menekan iblis batiniahnya dan memenangkan pertempuran dengan sangat cepat. Namun, jumlah energi yang digunakan Wang Chen masih tidak terbayangkan. Kekuatan kayu hidup penuh dengan vitalitas dan tidak ada habisnya. Sayangnya saya belum bisa melakukan itu. Sekarang, saya masih perlu menggunakan kekuatan kekacauan sebagai pendukung untuk menyerap kekuatan kayu hidup dan kekuatan api mengamuk dan menggabungkan kedua energi ini. Jumlah energi yang dikonsumsi tidak terbayangkan. Merasakan situasinya saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Saat ini, ia baru saja mencapai ambang batas dan belum mencapai titik kesempurnaan. Oleh karena itu, setiap gerakan menghabiskan sejumlah besar energi di tubuh Wang Chen. Jika suatu saat tunas kayu hidup bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dengan dedaunan yang rimbun, mungkin saya bisa menggunakan dunia kecil di tubuh saya untuk membentuk siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi ini tidak ada habisnya. Ketika hari itu tiba, energi saya tidak akan ada habisnya dan tidak akan pernah habis. Sedikit keinginan muncul di mata Wang Chen saat dia menantikannya. Keunikan Living Wood Force memungkinkan Wang Chen melihat pemandangan kejayaan yang tak terbatas di masa depan. Fiuh! Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas lega. Pada saat berikutnya, dia benar-benar meninggalkan semua pikirannya dan membenamkan dirinya dalam kultivasi lagi. Kultivasi ini memakan waktu lama bagi Wang Chen. Setelah setengah hari, Wang Chen merasa energinya telah pulih ke kondisi puncaknya. Dengan bantuan Living Wood Force, pemulihan Wang Chen jauh lebih cepat. Baru pada saat itulah Wang Chen bangkit dan meregangkan otot-ototnya. Peregangan ini membuat Wang Chen merasa segar kembali. Meskipun putaran ke sembilan tata letak sembilan istana tidak memberi Wang Chen keuntungan besar. Namun, itu juga memberi manfaat besar bagi Wang Chen. Pertama-tama, dia telah menggabungkan Raging Fire Force dan Living Wood Force. Kekuatan yang ditunjukkan oleh perpaduan kedua energi ini cukup untuk mengejutkan Wang Chen. Ini adalah keuntungan terbesar. Sekarang, kekuatan tempur Wang Chen telah meningkat lagi. Dia takut tanpa menggunakan kuali langit dan bumi serta harta dharma lainnya, dia dapat dengan mudah membunuh ahli tahap menengah matahari murni atau bahkan mengalahkan ahli tahap lanjutan matahari murni. Ini tidak terbayangkan sebelum memasuki tata letak sembilan istana. Dulu ketika dia belum menguasai kekuatan lima elemen, Wang Chen harus mengandalkan harta dharma untuk melawan pakar matahari murni. Terlebih lagi, dia hanya bisa mengalahkan ahli tahap awal matahari murni. Bahkan jika dia memiliki harta dharma yang tak ada habisnya, akan sulit baginya untuk mengalahkan ahli tahap menengah matahari murni. Jika keduanya dibandingkan, terdapat perbedaan yang sangat besar. Ini adalah transformasi dan peningkatan Wang Chen. Dia telah melewati alam matahari murni setengah langkah hingga batasnya sedikit demi sedikit dan bahkan secara bertahap melampauinya. Dapat dikatakan bahwa fondasi yang diletakkan Wang Chen sangat kokoh. Dengan dasar yang baik, begitu Wang Chen melangkah ke alam matahari murni, dia pasti bisa terbang ke langit. Tentu saja, dalam tata letak sembilan istana putaran ke sembilan ini, selain membiarkan Wang Chen memadukan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu hidup, hal itu juga memberi Wang Chen manfaat yang tidak terlihat. Misalnya saja peningkatan kondisi pikiran. Misalnya, penghapusan iblis batiniyah. Di antaranya, menghilangkan iblis batiniyah tidak diragukan lagi merupakan manfaat besar. Ini hampir merupakan jalan lebar bagi Wang Chen. Di masa depan, dia akan memadatkan ketuhanannya dan melangkah ke alam dewa surgawi. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah meratap beberapa saat, dia mengumpulkan pikirannya dan melihat ke tempat yang sunyi ini. Melihat pintu yang terbuka sepenuhnya di depannya, Wang Chen bergumam. Saat berikutnya, dia melangkah keluar dan berjalan menuju pintu selangkah demi selangkah. Di balik pintu seharusnya ada area inti dari gua dewa sejati, bukan? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Hal ini membuat Wang Chen merasa tidak sabar dan terdesak. Suara mendesing. Angin kencang bersiul dan lingkungan sekitar redup. Ketika Wang Chen melangkah keluar dari pintu emas dan keluar dari tata letak sembilan istana, dia muncul di ruang rahasia. Inti dari gua tempat tinggal dewa sejati. Saat melihat ruang rahasia ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Ruang rahasia redup di depannya ini seharusnya menjadi area inti di bagian terdalam dari gua dewa sejati, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat melihat sekeliling. Pandangan ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Inti dari gua tempat tinggal dewa sejati. Saat ini, Wang Chen tidak bisa mempercayai matanya. Itu tidak megah, mengesankan, dan misterius seperti yang dia bayangkan. Tempat tinggal gua ini, sangat sederhana dan tidak memiliki keistimewaan apapun. Itu adalah dua tempat tinggal sederhana tanpa benda misterius. Meja batu, tempat tidur batu, dan kotak kayu sederhana. Selain itu, tidak ada yang lain. Mungkinkah ini kotak kayu? Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen tidak bisa menahan alisnya. Di ruang rahasia ini, selain kotak kayu ini, tidak ada hal lain yang patut diperhatikan Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergegas maju. Segera, Wang Chen tiba di depan kotak kayu ini. Kotak kayu di depannya sangat kuno, dan ada banyak pola rumit yang terukir di atasnya. Namun, dia tidak tahu sudah berapa lama berada di sini. Saat ini, kotak kayu itu tertutup lapisan debu tebal, dan penuh dengan jejak waktu. Suara mendesing. Menghembuskan napas, Wang Chen dengan hati-hati meniup debu di kotak itu. Seketika, debu di ruang rahasia terangkat. Ini. Saat debu tertiup, ketika Wang Chen melihat kotak kayu di depannya, dia tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya. Sebelumnya, karena debu, Wang Chen tidak dapat melihat pola pada kotak kayu ini dengan jelas. Tapi sekarang, ketika debunya menyebar, semuanya terungkap di depan Wang Chen. Ketika dia melihat pola di kotak kayu ini, jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Di bagian depan kotak kayu, yang dilihat Wang Chen adalah pola yang rumit. Itu adalah medan perang. Di medan perang, para ahli berdiri dalam jumlah besar, bertarung dengan sengit. Di dalamnya, Wang Chen tampak melihat sungai darah dan mayat berserakan di mana-mana. Dan saat Wang Chen menyaksikan, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan mentalnya sepertinya telah menyatu dengan kotak kayu ini. Pola ini seperti dunianya sendiri. Bunuh. Perlombaan iblis berkuasa. Umat manusia akan dimusnahkan. Dengan kabur, Wang Chen hanya merasa telah tiba di medan perang. Di medan perang ini, ada gelombang raungan kemarahan. Pada saat ini, satu demi satu sosok bergerak melewati Wang Chen. Gemuruh. Raungannya memekatkan telinga. Cahaya pedang dan bayangan pedang, gelombang udara mengepul. Seluruh dunia berguncang dan gemetar hebat saat ini. Di langit, awan gelap berkumpul dan awan guntur bergemuruh. Keresek. Serangkaian raungan terdengar. Petir menyambar di langit, seolah mengumumkan datangnya akhir dunia. Kepulan-kepulan-kepulan. Serangkaian suara yang menembus dalam bisa terdengar. Antara langit dan bumi, sinar cahaya menyilaukan membubung ke langit. Seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan aura pembunuh yang kental, aura kegilaan. Selain Wang Chen, para ahli yang lewat memiliki aura yang tak tertandingi. Mereka semua adalah pakar yang tak tertandingi. Medan Perang Purba. Hal ini membuat Wang Chen berpikir tentang Medan Perang Primordial. Kembali ke Medan Perang Primordial, selama pertempuran terakhir, Wang Chen merasakan aura seperti itu. Oleh karena itu, ketika dia melihat pemandangan ini dan merasakan aura pembunuh, Wang Chen terkejut. Tidak, ini bukan Medan Perang Primordial. Ini adalah Medan Perang Purba. Namun, segera, wajah Wang Chen dipenuhi keheranan. Medan Perang Purba. Ini adalah Medan Perang Purba. Saat berikutnya, Wang Chen berseru keheranan. Saat ini, Wang Chen pulih dari keterkejutannya. Dia tahu bahwa ini adalah Medan Perang Primordial. Di mata Wang Chen, segala sesuatu di sekitarnya menjadi semakin akrab saat ini. Bukankah ini Medan Perang Purba? Kembali ke alam iblis, alam surga yang pernah dikunjungi Wang Chen. Alam surga adalah tempat Medan Perang Primordial berada. Di antara mereka, alam pedang adalah inti dari Medan Perang Primordial. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di antara langit dan bumi. 1985. Medan Perang Dewa dan Iblis. Medan Perang Purba. Setelah mengetahui di mana dia berada, Wang Chen tidak bisa menahan rasa ngeri. Dia ingat bahwa kotak kayu yang tidak mencolok itu sebenarnya diukir dengan pemandangan Medan Perang Purba. Terlebih lagi, Dewa Sejati menggunakan tekniknya yang tak tertandingi untuk membekukan pemandangan ini menjadi sebuah ruang. Jiwa ilahi Wang Chen telah muncul di dunia ini. Dia telah menyaksikan pertempuran itu dengan matanya sendiri. Saat ini, Wang Chen hanyalah seorang penonton. Banyak sosok melintas melewatinya, tapi tidak ada yang menyadari kehadirannya. Pertempuran berlanjut, dan darah mengalir seperti sungai. Para ahli berjatuhan satu demi satu, dan mayat mereka berserakan di tanah. Di antara mereka, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan hati Wang Chen bergetar. Para ahli ini terlalu kuat. Bahkan ada beberapa Dewa Surgawi di antara mereka. Ini adalah perang Dewa dan Iblis yang sebenarnya. Yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah dia telah melihat suku kegelapan yang legendaris di tengah pertempuran. Suku kegelapan datang dan pergi tanpa jejak. Pemandangan yang aneh. Setiap kali mereka muncul, mereka akan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan membawa kematian. Klan misterius ini tak henti-hentinya berpindah-pindah di medan perang purba, dan mereka merenggut nyawa satu demi satu. Di antara mereka, ada ahli dari klan Iblis dan ras manusia. Beberapa Dewa Surgawi bahkan telah jatuh ke tangan mereka. Kekuatan suku kegelapan mengejutkan Wang Chen. Kehancuran mereka membuat Wang Chen merinding. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya mengerti mengapa suku kegelapan pada akhirnya jatuh. Dalam perang ini, suku kegelapan berperan sebagai pengganggu. Mereka ingin memperluas wilayahnya di tengah kekacauan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh ras manusia maupun ras Iblis. Mungkin itulah sebabnya suku kegelapan pada akhirnya musnah. Tentu saja ada alasan yang lebih penting. Kemampuan suku kegelapan terlalu aneh. Tidak ada yang akan merasa nyaman ketika dihadapkan dengan kemampuan seperti itu. Bahkan Dewa Surgawi pun telah jatuh ke dalam serangan diam-diam mereka, apalagi ahli biasa. Keberadaan suku seperti itu akan selalu menjadi sumber masalah. Karena hal inilah ras kegelapan akhirnya musnah. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ras kegelapan terlalu ambisius. Jika mereka tidak memiliki ambisi ini dan tidak terlibat dalam perang ini, mereka pasti akan mendapat pijakan. Mereka bahkan mungkin menjadi ras yang sangat kuat. Sayangnya, mereka membuat pilihan yang salah dan terlibat dalam pertempuran ini. Namun, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Karena Dark Ones tidak berpihak pada Demons. Jika tidak, dengan kekuatan ras kegelapan, jika mereka bersekutu dengan iblis, apa hasil dari pertempuran ini? Wang Chen tidak berani membayangkan. Mungkin umat manusia akan kembali dengan kekalahan. Pada akhirnya, manusia selamanya akan diperbudak oleh ras iblis, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Di satu sisi, keputusan ras kegelapan telah membantu umat manusia. Pada saat yang sama, yang membuat Wang Chen menghela nafas adalah kekuatan kegelapan. Dibandingkan dengan ras kegelapan, ras roh yang ditinggalkan oleh ras kegelapan di benua langit yang mendalam jauh lebih rendah. Keduanya tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Selain ras kegelapan, Wang Chen juga melihat ras laut dan ras binatang di medan perang ini. Perang besar para dewa dan iblis bukan hanya perang antara ras manusia dan ras iblis. Semua ras besar telah berpartisipasi di dalamnya. Karena itu pula pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dikenang hingga hari ini. Namun, saat Wang Chen menghela nafas dengan emosi, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Wang Chen berada di tengah-tengah wilayah pedang. Wilayah pedang penuh dengan mayat dan darah berkumpul di lautan. Pada pandangan pertama, itu adalah shuro yang luar biasa. Ini adalah inti dari perang besar dewa dan iblis, tempat di mana pertempuran terakhir akan terjadi. Saat ini, di medan perang ini, dua kubu masih saling berhadapan. Di tengah-tengah kedua kubu ini, ada dua sosok yang berdiri saat ini. Kedua sosok ini hampir membuat Wang Chen tercekik. Karena dia terlalu familiar dengan kedua sosok tersebut. Kembali ke tempat terlarang keluarga Jiang, Wang Chen telah melihat dua sosok ini. Bukankah keduanya adalah Vingot dan Dewa Sejati yang legendaris? Makhluk tertinggi di dunia iblis dan makhluk tertinggi di ras manusia. Saat ini, keduanya berada di jalan buntu. Di medan perang ini, kedua orang ini bahkan lebih menarik perhatian saat ini. Di belakang mereka, banyak ahli dari ras manusia dan ras iblis menatap mereka berdua, menunggu keputusan mereka. Sayang sekali Wang Chen berada begitu jauh sehingga sepertinya dia tidak bisa mendengar percakapan mereka. Di belakang mereka, banyak ahli juga memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Namun, setelah sekian lama, Dewa Sejati dan Dewa Iblis tersenyum. Seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Tiga alam akan dipisahkan, ras laut akan disegel, ras binatang akan dibuang, dan ras kegelapan akan dihancurkan. Setelah sekian lama, setelah tertawa terbahak-bahak, mereka berdua berbicara di saat yang bersamaan. Gemuruh. Ketika mereka berbicara, dunia berubah secara dramatis. Tiga alam akan dipisahkan, ras laut akan disegel, ras binatang akan dibuang, dan ras kegelapan akan dihancurkan. Dari jauh, jantung Wang Chen hampir berhenti berdetak saat mendengar kata-kata itu. Hasil akhir dari pertarungan Dewa dan Iblis sebenarnya seperti ini. Ini jelas merupakan sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui sebelumnya. Setelah pertarungan gila-gilaan, ini hasilnya. Pertarungan Dewa dan Iblis tidak memiliki pemenang sesungguhnya. Pada akhirnya, dua orang yang berdiri di puncak kedua balapan tersebut berkompromi dan membuat keputusan seperti itu. Dalam sekejap, debu sejarah terangkat dan kebenaran terungkap di hadapan Wang Chen, menyebabkan hati Wang Chen bergejolak. Saat Wang Chen masih dalam keadaan terguncang, dia melihat ruang dan waktu terdistorsi lagi. Kali ini, Wang Chen melihat pemandangan yang familiar. Dia melihat Dewa Sejati menyegel dunia Iblis, melihat benua bulan merah diusir dan disegel, dan dia juga melihat kelan laut disegel. Di sisi lain, Wang Chen melihat lebih banyak informasi saat ini. Saat itu, Wang Chen sangat bingung. Mengapa Dewa Iblis dan Iblis Besar tidak melakukan apapun saat Dewa Sejati menyegel dunia Iblis? Saat ini, Wang Chen tahu. Karena dia melihat medan perang lain. Di sana, Dewa Iblis memimpin Iblis Besar dan benar-benar bertarung melawan Dewa Laut. Dalam sekejap mata, Dewa Binatang juga muncul. Dewa Laut dan Dewa Binatang bekerja sama untuk melawan Dewa Iblis, Iblis Besar, dan Dewa Surgawi. Jelas sekali, Dewa Laut dan Dewa Binatang tidak dapat menerima segel kelan laut dan pengusiran benua bulan merah. Karena itulah pertempuran tak dikenal ini terjadi. Wang Chen bahkan tidak mendapatkan informasi atau petunjuk apapun tentang pertempuran ini sebelum itu terjadi. Saat ini, dia menyaksikannya. Dewa Iblis memimpin Iblis Besar dan Dewa Surgawi untuk bertarung melawan dua ras. Kemudian, Dewa Sejati selesai menyegel tiga alam dan juga muncul di medan perang ini. Pada akhirnya, Dewa Sejati dan Dewa Iblis bekerja sama dan memimpin Iblis Besar dan Dewa Surgawi untuk berhasil mengusir pembangkit tenaga listrik klan laut dan klan binatang. Apalagi mereka berhasil menyegel Dewa Laut di Laut Dalam. Sejak saat itu, klan laut tidak bisa menginjakan kaki di darat dan menjadi tanah tertutup. Di sisi lain, Dewa Binatang juga disegel dalam kehampaan oleh Dewa Sejati dan Dewa Iblis, selamanya menderita kesakitan reinkarnasi. Melihat ini, hati Wang Chen bergejolak. Pada saat ini, misteri era primordial secara bertahap terpecahkan. Wang Chen melihat Dewa Sejati dan Dewa Iblis bekerja sama dan tiga alam terpisah. Dia melihat jatuhnya klan laut dan klan binatang. Saat Wang Chen hendak memahami lebih jauh rahasia era primordial, pemandangan berubah dan jiwa ilahi Wang Chen tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Saat berikutnya, Wang Chen kembali ke ruang rahasia lagi. Penglihatannya masih gelap. Segala sesuatu di era primordial berakhir di sini. Di mana Raja Shuro? Di mana Tentara Shuro? Melihat kotak kayu di depannya, hati Wang Chen dipenuhi dengan pertanyaan. Sayangnya, dia tidak melihat hal-hal tersebut. Saat Wang Chen melihat kotak kayu itu lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Itu karena pemandangan di kotak kayu itu telah menghilang. Saat ini, seluruh kotak kayu menjadi biasa saja. Retak-retak. Saat Wang Chen hendak melihat lebih dekat, terdengar suara tajam. Saat berikutnya, di bawah tatapan kaget Wang Chen, dia melihat kotak kayu itu perlahan terbuka dengan suara retak. Bas! Aura menakutkan menyapu ruang rahasia. Kemana pun ia lewat, semua makhluk hidup tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan gemetar. Bahkan jejak darah di tubuh Wang Chen membeku saat ini. Garis keturunan bela diri suci sebenarnya telah berhenti mengalir. Bas dengungan-dengungan. Serangkaian suara dengungan lembut terdengar, dan seluruh kotak kayu mulai bergetar. Sinar cahaya melonjak ke langit dari kotak kayu. Dalam sekejap, seluruh ruang rahasia ditutupi lapisan cahaya kemasan yang menyelaukan. Penggantiku, kamu di sini. Saat Wang Chen masih sok, sebuah suara datang dari dalam cahaya kemasan saat ini. Kemudian, sosok buram muncul di hadapan Wang Chen. Kamu, apakah kamu dewa sejati? Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar suara itu dan melihat bayangan buram. Dia buru-buru bertanya. Ya Tuhan, he he, mungkin begitulah orang-orang memanggilku. Sosok itu berkata dengan lemah. Kemudian, dia berhenti, sepertinya karena kamu bisa datang ke sini, kamu sudah melewati situasi sembilan istana, kan? Ya. Wang Chen dengan cepat menjawab. Dia membuka mulutnya dan ingin bertanya tentang keraguan di hatinya. Saat ini, Wang Chen memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya. Dewa sejati tiba-tiba muncul di depan Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Dia ingin menyelesaikan semua keraguan di hatinya. Aku tahu kamu mempunyai banyak keraguan. Namun penerusku, sekarang bukan saatnya Anda bertanya. Ini hanyalah sisa dari pemikiran saya. Dia akan segera menghilang. Dengarkan saja aku. Namun, sebelum Wang Chen sempat bertanya, Dewa sejati sepertinya memahami pikiran Wang Chen dan berkata langsung. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Wang Chen untuk berbicara dan melanjutkan. Saya sangat senang bahwa setelah ribuan tahun, saya masih dapat melihat penerus saya. Karena Anda bisa datang ke sini, itu berarti Anda telah melewati semua situasi sembilan istana. Ingat, Anda adalah penerus saya, penerus Dewa sejati. Di pundak Anda, Anda memikul kehidupan semua orang di benua langit yang mendalam. Di pundak Anda, Anda bahkan memikul seluruh dunia. Dengan nada yang berat, sosok itu berkata perlahan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk terlihat serius setelah mendengar kata-kata itu. Banyak hal yang terjadi di zaman abadi. Apa yang harus Anda ketahui, Anda tahu sekarang. Apa yang Anda tidak tahu, Anda harus menyelesaikannya sendiri. Ingat, musuhmu bukanlah klan iblis, bukan klan binatang, dan bukan klan laut. Itu adalah garis keturunan Shuro yang kuat. Sedangkan bagi Anda, sebagai penerus saya, bagian langit ini perlu dipikul oleh Anda. Dunia sedang kacau, dan medan perang akan segera dimulai. Itulah dunia milik Anda. Era kacau akan datang, dan banyak ahli akan lahir. Dan Anda, perlu menyelesaikan transformasi Anda di medan perang itu. Namun, bahaya yang terkandung dalam kekacauan ini terlalu besar. Saya tidak bisa mengendalikannya. Ingat, Anda adalah penerus saya. Bahkan jika Anda harus menumpahkan tetes darah terakhir Anda, Anda harus melindungi sebidang tanah suci ini. Sebelumnya, Anda mungkin pernah pergi ke zaman kuno dan abad pertengahan. Sayangnya, hanya ini yang bisa ku berikan padamu. Kekuatan lima elemen, ini adalah fondasi Anda, dan juga merupakan harta penerus saya. Untuk berdiri di puncak, gabungkan lima elemen, dan ciptakan kekuatan ilahi. Berjalanlah di jalan milikmu. Kesempatan terakhir yang bisa saya berikan kepada Anda adalah memberitahu Anda bahwa menemukan masa lalu, melakukan perjalanan melalui masa lalu dan masa kini. Tanda yang tertinggal di dunia ini adalah harta terbesar Anda. Berbicara tentang ini, nada suara dewa sejati sangat berat. Dia menatap Wang Chen beberapa saat, lalu melanjutkan, Saya tidak punya waktu, saatnya, untuk pergi. Kekuatan lima elemen adalah energi saya, dan Anda sudah memilikinya. Alam rahasia ini akan menjadi warisan terakhir yang kutinggalkan untukmu. Di dalamnya, ada seuntai sari darahku. Saat Anda melangkah ke alam yang murni, Anda dapat menyempurnakan untayan esensi darah ini, dan itu akan membawa Anda ke peringkat garis keturunan tertinggi. Saat kata-kata ini jatuh, cahaya kemasan akhirnya mulai redup. Sosok dalam cahaya kemasan berangsur-angsur menjadi buram dan menghilang. 1986 Senior, Tuan Dewa Sejati Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika cahaya kemasan benar-benar menghilang, sosok itu menghilang ke udara tipis, dan ruang rahasia sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan, Wang Chen kembali sadar. Melihat ruang kosong, Wang Chen berteriak keras. Namun sayang sekali, saat ini, panggilan Wang Chen tidak mendapat tanggapan apapun. Dewa sejati telah benar-benar menghilang. Wang Chen tidak tahu bahwa sisa pikirannya telah hilang. Atau apakah Dewa Sejati telah lenyap sepenuhnya. Saat Dewa Sejati menghilang, keraguan di hati Wang Chen tidak berkurang. Semua yang dia tahu berasal dari tata letak sembilan istana. Seperti yang diharapkan Wang Chen, ini sebenarnya adalah warisan Dewa Sejati. Inti dari warisannya ada pada tata letak sembilan istana. Selain itu, Dewa Sejati tidak memberitahu Wang Chen terlalu banyak. Semua ini membutuhkan Wang Chen untuk menyelesaikannya sendiri. Namun, Wang Chen tahu bahwa Dewa Sejati telah menunjukkan jalan untuknya. Domen Iblis, Benua Bulan Merah, dan bahkan Klan Kaisar Laut bukanlah lawan terakhirnya. Lawan sebenarnya mereka adalah pasukan Shuro. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen mau tidak mau tenggelam. Shuro benar-benar akan muncul. Kapan mereka akan muncul? Dan dimanakah medan perang itu? Setelah hening lama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kini, dia hanya bisa menunggu. Ketika dia cukup kuat, dia akan menyelesaikan semua keraguan ini sedikit demi sedikit. Namun, yang membuat Wang Chen bersemangat adalah kekuatan lima elemen. Inilah kekuatan warisan Dewa Sejati. Hanya kekuatan lima elemen yang memungkinkan Wang Chen melangkah ke alam tertinggi dan mencapai kekuatan puncak. Ini adalah jalan yang ingin dia ambil. Ini membuat Wang Chen memahami sepenuhnya masa depannya. Begitu dia masuk ke jajaran yang murni dan memurnikan darah esensi yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati, Wang Chen akan membuka pintu menuju Dewa Sejati. Dia memiliki kesempatan untuk mencapai puncak yang ekstrim. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Namun, segera setelah itu, alis Wang Chen berkerut saat dia memikirkan kalimat lain yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Cari masa lalu, jelajahi masa lalu dan masa kini. Tanda yang tertinggal di dunia ini adalah kekayaan terbesarnya. Wang Chen sedikit bingung dengan hal ini. Mengapa mencari masa lalu? Apa tanda langit dan bumi itu? Apa ini tadi? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Dia mengerutkan kening. Mungkin, saat aku melangkah ke alam matahari murni dan menjadi lebih kuat, aku akan bisa mengungkapnya selangkah demi selangkah. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, Wang Chen, yang masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun, hanya bisa menghela nafas. Kata-kata yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati memiliki makna yang dalam. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh Wang Chen saat ini. Mungkin, seperti yang dikatakan oleh Dewa Sejati, semuanya harus diselesaikan sendiri. Prasyarat untuk mengungkap semua ini adalah memiliki kekuatan yang cukup. Ada pun kotak kayu ini. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen memusatkan perhatiannya pada kotak kayu itu lagi. Kotak kayu yang tampak biasa di depannya kini membuat Wang Chen semakin penasaran. Ini adalah warisan terakhir yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati untuknya. Tidak hanya mengandung esensi darah Dewa Sejati, tapi sepertinya juga merupakan sesuatu yang luar biasa. Ruang Tanah Rahasia Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan hati-hati membuka kotak kayu yang sebelumnya dia tutup. Hai! Saat kotak kayu dibuka, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini! Mata Wang Chen membelalak. Kotak kayu yang terbuka itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Seolah-olah itu adalah langit tanpa batas. Di dalamnya, Wang Chen bisa merasakan jejak aura agung. Tanah Rahasia ini diwariskan oleh Dewa Sejati. Seperti apa rasanya di dalam? Wang Chen mencoba menggunakan jiwa dewanya untuk menembusnya. Sayangnya, ketika jiwa dewanya ingin memasuki ruang angkasa, ia menemui hambatan yang mengerikan. Wang Chen tidak bisa bergerak maju sama sekali. Sepertinya sebelum aku memperbaikinya, aku tidak akan bisa masuk. Merasakan hal ini, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Ruang Rahasia ini jelas tidak sederhana. Jika dia ingin mendapatkan dan mengendalikan tanah Rahasia ini, dia perlu memperbaikinya. Lupakan, ketika saya kembali, saya akan menyempurnakannya dengan benar. Memikirkan hal ini, Wang Chen menutup kotak kayu itu lagi dan menyimpannya di tempat penyimpanannya. Sekarang, Wang Chen tidak punya mood dan waktu untuk memperbaikinya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak dia memasuki gua tempat tinggal Dewa Sejati. Wang Chen telah mengalami terlalu banyak pengalaman. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Wang Chen tidak sabar untuk kembali ke dunia luar. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak. Aku ingin tahu bagaimana kabar Yosin Yan dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen berbalik dan keluar dari Ruang Rahasia. Gemuruh. Awan gelap bergulung tanpa henti di langit. Pada saat ini, di luar gua tempat tinggal Dewa Sejati, langit dan bumi berubah drastis. Itu adalah pemandangan kehancuran. Di langit, di tengah awan gelap, pada saat ini, petir setebal lengan meluncur menembus lapisan awan sambil menderu. Petir terus-menerus terjadi, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Anak itu belum kembali. Naga ilahi, yang sedang menunggu di luar gua tempat tinggal Dewa Sejati, mengerutkan kening. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi khawatir. Wang Chen sudah terlalu lama berada di sana. Sejak Wang Chen melangkah ke dalam gua tempat tinggal Dewa Sejati, hingga saat ini, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Selama periode ini, Wang Yan hanya menghabiskan waktu tiga bulan untuk kembali dari gua Dewa Sejati dan pergi ke dunia lain untuk berlatih. Selama periode ini, naga ilahi juga merasa bahwa Yosin Yan dan ahli lainnya dari empat keluarga besar juga telah meninggalkan tempat mereka pergi. Bahkan sekelompok orang dari kerajaan iblis yang mendaki gunung naga telah meninggalkan gunung naga. Namun, mereka tidak kembali ke tempat ini. Sebaliknya, mereka muncul di tempat lain di benua Tianxuan. Hanya Wang Chen yang tersisa. Lebih dari setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Namun, Wang Chen tidak berniat untuk tampil. Jika bukan karena awan gelap yang bergulung dan kilatan petir, naga ilahi akan benar-benar berpikir bahwa Wang Chen telah mati di dalam gua tempat tinggalnya. Awan gelap dan petir ini, jika dia benar, sedang menunggu kembalinya Wang Chen. Naga ilahi tidak tahu hal-hal menggemparkan apa yang telah dilakukan Wang Chen di dalam gua hingga benar-benar menarik petir untuk menunggunya. Melihat awan petir di langit dan gua yang ada di hadapannya, ekspresi naga ilahi menjadi rumit. Gemuruh. Saat naga ilahi sedang menunggu dengan cemas, pada hari ini, seluruh gua dewa sejati tiba-tiba bergetar hebat. Gemuruh. Di tengah guncangan, terdengar ledakan dahsyat. Di tengah suara gemuruh, pemandangan mengejutkan terjadi di depan mata semua orang. Gua dewa sejati yang abadi bergetar, dan sebenarnya mulai bergoyang dan tenggelam. Debu beterbangan di udara dan ledakannya memekakkan telinga. Hai. Melihat ini, naga ilahi, yang menjaga dan menunggu di luar gua, mau tidak mau melebarkan matanya. Ya Tuhan, apa, apa yang terjadi, mungkinkah? Naga ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Melihat dua tempat tinggal dewa sejati yang akan tenggelam dan runtuh, ekspresi naga ilahi tiba-tiba berubah seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Berengsek. Setelah itu, naga ilahi mengutuk dan buru-buru mundur ke kejauhan. Astaga. Saat naga ilahi berlari keluar dan gua tempat tinggalnya runtuh sepenuhnya, sesosok tubuh berlari keluar dari debu. Itu anak itu. Itu benar-benar dia. Sepertinya dia mendapatkan warisannya. Itu sebabnya gua tempat tinggalnya runtuh. Kata naga ilahi dengan ekspresi rumit saat dia melihat sosok yang berlari keluar dari debu. Nak, hati-hati. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresi naga ilahi berubah dan dia segera memperingatkan. Peter Potter. Namun, seperti yang diingatkan oleh naga ilahi kepada mereka, awan petir di langit yang telah lama terjadi tiba-tiba meledak. Sambaran petir setebal lengan jatuh dari langit seperti naga dan langsung menuju ke kepala Wang Chen. Boom. Ledakan keras terdengar. Dalam sekejap mata, petir menutupi sosok yang baru saja keluar dari reruntuhan. Berengsek. Adegan ini membuat mata naga ilahi melebar. Dia mengutuk dengan ekspresi jelek di wajahnya. Wang Chen ini baru saja berlari keluar dari gua tempat tinggalnya dan hukuman petir sudah turun dengan tidak sabar. Saya ingin tahu bagaimana kabar Wang Chen yang berada di dalam petir. Mata naga ilahi menatap ke arah kilat yang menyelaukan. Saat ini, ekspresinya menjadi gugup dan rumit. Namun, saat naga ilahi sedang menunggu. Tidak lama kemudian, dia melebarkan matanya. Sebab, saat ini, apakah dia tidak melihat sesosok tubuh keluar dari petir? Itu jelas Wang Chen yang tersambar petir. Pada saat ini, dia memasang ekspresi dingin saat dia dengan paksa keluar dari petir yang tak ada habisnya. Tidak ada sedikitpun luka di tubuhnya. Ini bisa dikatakan telah membuat naga ilahi tercengang. Sambaran petir ini bukanlah kesengsaraan guntur biasa. Kekuatan yang terkandung dalam hukuman petir ini bahkan lebih mengejutkan. Wang Chen ini sebenarnya tidak terluka. Bagaimana mungkin naga ilahi tidak terkejut? Orang aneh. Memang aneh. Melihat ini, naga ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir dan mengutuk. Ini karena, pada saat ini, penampilan Wang Chen mengingatkan naga ilahi pada orang yang paling tidak ingin dia pikirkan. Boom, boom, boom. Naga ilahi bukan satu-satunya yang terkejut. Seolah-olah menyaksikan Wang Chen keluar dari petir tanpa cedera, awan gelap di langit tampak sangat marah. Serangkaian raungan terdengar. Kemudian, di langit, petir tak berujung mulai turun dengan lebat. Seberapa ganasnya sambaran petir saat ini? Setiap sambaran petir lebih kuat dari sambaran petir sebelumnya. Dalam sekejap mata, puluhan sambaran petir tertutupi. Hati-hati. Melihat begitu banyak sambaran petir jatuh sekaligus, bahkan naga ilahi, yang sedang menonton dari jauh, mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia berteriak dengan cemas. Sial, langit ini gila. Apa yang dilakukan anak ini? Bagaimana dia bisa menarik hukuman secepat itu? Pada saat yang sama, pada saat ini, naga ilahi terus-menerus mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Wang Chen di gua tempat tinggalnya hingga menarik hukuman surgawi seperti itu. Hukuman petir ini berbeda dari yang lain, dan kekuatannya sangat besar. Dan sekarang, sambaran petir tidak berjatuhan satu per satu, melainkan padat. Puluhan sambaran petir berjatuhan sekaligus, sepadat tetesan air hujan. Ini sangat jarang terjadi. Jelas sekali, hukuman kilat ini ingin menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Bagaimana mungkin naga ilahi tidak terkejut? 1987 Saat naga ilahi terkejut, Wang Chen tetap tenang saat kesengsaraan petir menghujani dirinya. Wang Chen akhirnya bergerak ketika dia melihat sambaran petir tak berujung datang ke arahnya. Astaga! Dalam sekejap, Wang Chen menghilang di tempat. Desis. Dari jauh, naga ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat melihat ini. Kekuatan kayu kehidupan. Sialan, anak ini, dia belum mencapai keadaan yang murni, kan? Mulut naga ilahi bergerak-gerak seolah dia memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi aneh. Pada saat itu, naga ilahi merasakan kekuatan kayu kehidupan yang kental pada Wang Chen. Dia memiliki life-wood force sebelum mencapai negara bagian yang murni. Naga ilahi terkejut. Mungkinkah Wang Chen adalah orang pertama yang memahami kekuatan lima elemen tanpa mencapai tingkat yang murni? Anak ini luar biasa. Memikirkan hal ini, ekspresi naga ilahi menjadi aneh. Ya Tuhan, anak ini gila. Kemudian, saat dia merasakan tindakan Wang Chen, naga ilahi menjadi semakin bingung. Karena, pada saat itu, Wang Chen tidak melawan kesengsaraan petir, dia juga tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menghadapi kesengsaraan petir secara langsung. Anak ini benar-benar gila. Mulut naga ilahi bergerak-gerak dan dia hampir menjadi gila. Apakah anak ini berencana menghadapi kesengsaraan petir secara langsung? Seberapa besar hati yang dia miliki? Ledakan. Namun, saat naga ilahi masih terguncang, Wang Chen sudah bergegas menuju petir. Dia melayangkan pukulan. Seketika, gelombang udara bergulung dan suara gemuruh tak ada habisnya. Di hadapan pukulan Wang Chen, semua sambaran petir yang menimpa Wang Chen terhenti dengan hebat. Lalu, mereka membeku di tempatnya. Kresek. Kemudian, serangkaian suara yang tajam dan menusuk terdengar. Di tengah suara ini, petir benar-benar terbelah. Itu benar, sambaran petir itu langsung dihancurkan oleh Wang Chen. Kekuatan emas surga. Sialan, mataku sedang mempermainkanku. Saya pasti melihat sesuatu. Melihat kesengsaraan guntur telah meledak dan Wang Chen tidak terluka, naga mistik itu terkejut sekali lagi. Dia dengan jelas merasakan bahwa serangan Wang Chen mengandung momentum emas surgawi. Kekuatan kayu kehidupan. Aura langit emas. Dua jenis kekuatan lima elemen. Sialan, kesempatan macam apa yang didapat anak ini di kediaman dewa sejati. Naga mistik merasa pikirannya membeku. Wang Chen pertama kali menggunakan Life Wood Force, dan sekarang dia menggunakan Sky Metal Force. Penting untuk dicatat bahwa Wang Chen belum memasuki negara bagian yang murni. Adapun bagi mereka yang belum memasuki alam yang murni, sepertinya tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mampu memahami lima elemen. Setidaknya, sepengetahuan dewa naga, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang, Wang Chen tidak hanya mematahkan pemahaman dewa naga, tetapi dia juga menguasai energi dua dari lima elemen sekaligus. Pada saat ini, hati naga mistik sedang kacau dan dia tidak tahu harus berkata apa. Cara dia memandang Wang Chen menjadi aneh. Apakah anak ini manusia? Pada akhirnya, ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak naga ilahi. Gemuruh. Saat naga ilahi merasa emosional, gelombang bencana guntur berikutnya datang setelah gelombang pertama bencana guntur. Gelombang bencana guntur ini bahkan lebih ganas dari gelombang sebelumnya. Namun, dalam menghadapi semua ini, Wang Chen tidak bergerak sedikitpun. Dia melayang dengan tenang di udara dan memperhatikan segala sesuatu di depannya dengan dingin. Apakah ini bencana guntur dari kekuatan lima elemen? Pada saat ini, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Wang Chen. Memahami kekuatan lima elemen akan memicu bencana guntur. Terutama ketika benih sedang distimulasi dan bencana guntur sedang bergemuruh. Sangat disayangkan bencana guntur tidak dapat menemukan aura Wang Chen ketika dia berada di kediaman dewa sejati. Kemudian, ketika dia memasuki tanah kuno dan tanah tengah, semakin mustahil bagi Wang Chen untuk menghadapi bencana guntur. Faktanya, ketika Wang Chen menstimulasi bibit kayu kehidupan di medan perang kuno, bencana guntur telah muncul dengan jelas. Sayangnya, pada akhirnya tidak jatuh. Ini karena Wang Chen bukan dari dunia itu. Bencana guntur di dunia itu tidak dapat menekan Wang Chen. Namun, bencana guntur sedang terjadi di luar kediaman dewa sejati. Saat Wang Chen muncul, bencana guntur runtuh. Oleh karena itu, Wang Chen, yang diserang oleh bencana guntur tepat setelah dia bergegas keluar dari tempat tinggalnya, tidak terlalu terkejut. Dia menerimanya dengan tenang. Datanglah jika kamu mau. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Mendengar hal ini, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Melihat gelombang bencana guntur lainnya, Wang Chen menyipitkan matanya sedikit. Merusak. Dengan mendengus dingin, Wang Chen berlari menuju bencana guntur lagi. Ledakan. Tinju kaisar langit diusir. Tinju kaisar surgawi, yang berisi kekuatan emas surgawi, dipenuhi dengan aura kekerasan dan destruktif. Bencana guntur membeku di bawah kepalan tangan. Retak-retak-retak. Pada saat berikutnya, bencana guntur yang tak terbatas tampaknya telah terwujud dan meledak. Enyah. Saat bencana guntur meledak, Wang Chen meraum dengan marah. Dia melihat sisa bencana guntur yang terjalin di sekelilingnya dengan ekspresi dingin. Saat auranya meledak, bencana guntur langsung terkoyak. Kekuatan tempur yang sangat kuat. Bencana guntur sepertinya tidak mempengaruhi anak ini. Setelah menerima bahwa Wang Chen telah memperoleh kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan emas surgawi, naga ilahi terdiam saat dia melihat Wang Chen melawan bencana guntur. Meskipun kekuatan bencana guntur ini jauh lebih lemah daripada bencana guntur lima elemen yang normal. Tapi, anak ini terlalu sakit. Naga ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia belum memasuki alam yang murni. Ini mungkin keuntungan terbesar anak ini. Setelah mengamati beberapa saat, naga ilahi bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Selama dia belum memasuki alam yang murni, kekuatan bencana guntur yang ditemui Wang Chen tidak mungkin melebihi kekuatan bencana guntur yang murni. Itu karena itu adalah ambang batas. Karena dia belum memasuki ambang alam yang murni, bagaimana dia bisa menahan bencana guntur di ambang alam yang murni? Naga ilahi secara alami menyadari hal itu. Kalau tidak, begitu dia memasuki alam yang murni, bagaimana kekuatan bencana guntur lima elemen bisa begitu lemah? Mungkin sepuluh kali, seratus kali, atau bahkan seribu kali lebih kuat. Bencana guntur pada saat itu bahkan akan menyebabkan para ahli yang murni mengeluh tanpa henti. Itu tidak akan lebih lemah dari bencana guntur Dewa Langit. Adapun Wang Chen, dia belum memasuki alam yang murni. Ini mungkin semacam peluang. Itu juga alasan mengapa Wang Chen melawan bencana guntur dengan cara yang begitu sakit. Keberuntungan anak ini sungguh lumayan. Memikirkan hal ini, naga ilahi memandang Wang Chen, yang melawan bencana guntur, dengan ekspresi rumit. Fakta bahwa dia belum memasuki alam yang murni membawa manfaat besar bagi Wang Chen. Ini mungkin sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Namun, meski dia belum memasuki alam yang murni, bencana guntur ini agak terlalu dahsyat. Saya khawatir ini bahkan lebih ganas daripada bencana guntur yang murni biasa. Bahkan jika Wang Chen belum memasuki alam yang murni, dia tidak akan mampu menarik bencana guntur yang kuat. Namun, kekuatan bencana guntur dan cara Wang Chen melawannya masih membuat naga ilahi menghela nafas dengan emosi. Tentu saja, Wang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan naga ilahi saat ini. Kalau tidak, Wang Chen mungkin akan menjadi lebih emosional, bukan? Fakta bahwa dia belum memasuki alam yang murni benar-benar membawa bantuan besar bagi Wang Chen dalam aspek ini. Jika Wang Chen mengetahui hal ini, dia mungkin akan bersyukur atas keberadaan lapisan belenggu itu. Ini mungkin pengaturan dari Dewa Langit. Pada saat ini, Wang Chen tidak mengetahui hal ini, dia juga tidak berminat untuk terlalu memikirkannya. Dia sepenuhnya tenggelam dalam melawan bencana guntur. Boom-boom-boom. Gelombang demi gelombang bencana guntur turun terus-menerus. Pada saat ini, Wang Chen melancarkan serangan demi serangan. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan bencana guntur. Dia menggunakan metodenya yang menakutkan dan tak tertandingi untuk menghancurkan petir. Sambaran guntur dan kilat, gelombang demi gelombang, runtuh di tangan Wang Chen. Semakin banyak Wang Chen bertarung, semakin berani dia jadinya. Namun, bagaimana bencana guntur bisa diremehkan? Di bawah serangan terus-menerus Wang Chen, kekuatan bencana guntur juga meningkat. Pada akhirnya warna langit berubah. Dengan setiap gelombang bencana guntur, seluruh dunia tampak gemetar. Raungan yang memekakan telinga bahkan membuat seluruh pulau abadi tampak seperti akan runtuh. Dari perlawanan awal yang mudah, secara bertahap menjadi berat, dan sekarang, ketika Wang Chen menghancurkan bencana guntur dalam jumlah yang tidak diketahui, dia akhirnya merasa seperti dia tidak dapat menahannya lagi. Ledakan. Dalam gelombang bencana guntur lainnya, Wang Chen akhirnya tidak dapat menghancurkan bencana guntur dengan kekuatan satu pukulan. Energi bencana guntur yang tersisa langsung menelan dan menelan Wang Chen. Kresek. Bencana guntur berenang dan cahaya bermekaran. Terbungkus dan dilanda bencana guntur, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam. Saat ini, bekas luka muncul di tubuhnya. Ledakan. Saat gelombang bencana guntur ini akan lenyap sepenuhnya, gelombang bencana guntur lainnya yang bahkan lebih kuat jatuh dari langit. Ah! Gelombang bencana guntur ini melanda Wang Chen dalam sekejap mata. Di tengah bencana guntur, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Minggir. Darah muncrat, dan ekspresi Wang Chen sangat ganas. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengobrak abrik semua bencana guntur yang menjerat tubuhnya. Dalam dantiannya, bayi reinkarnasi terbangun pada saat ini. Di bawah bimbingan Wang Chen, bayi reinkarnasi dengan panik menyerap kekuatan bencana guntur yang tak ada habisnya yang melonjak ke dalam tubuhnya. Mendesis. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Chen berkedip cemerlang, dan dia menjadi sangat aneh. Kekuatan bintang, gulungan dewa bintang, kekuatan kayu kehidupan. Akhirnya, ketika gelombang kekuatan bencana guntur ini secara bertahap dibubarkan, Wang Chen buru-buru menggunakan kekuatan bintang untuk meredam tubuhnya. Dia harus pulih dari cederanya sesegera mungkin. Ini karena di langit, gelombang bencana guntur lainnya turun. Armor bumi yang tebal. Melihat gelombang bencana guntur lainnya akan segera turun, Wang Chen buru-buru menampilkan kekuatan bumi tebal. Meskipun kekuatan tanah tebal saat ini belum menstimulasi tunas tanah tebal, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Gelombang bencana guntur ini sangat ganas. Warna bencana guntur bahkan berubah menjadi ungu. Bisa dibayangkan kekuatannya. Kekuatan bumi yang tebal. Anak ini. Dia. Berapa banyak energi yang dia miliki. Saat Wang Chen menunjukkan kekuatan bumi tebal, Naga Ilahi, yang sebelumnya sangat mengkhawatirkan Wang Chen, langsung menjadi bingung. Jika kemunculan Life Wood Force telah mengejutkan Naga Ilahi. Namun, jika dia masih enggan menerimanya. Kemudian, kemunculan kekuatan logam surgawi telah membuat Naga Ilahi bingung. Tapi sekarang, bahkan kekuatan tanah tebal telah ditampilkan. Bagaimana Naga Ilahi bisa tetap tenang? Selain bingung, ia juga merasa berada di ambang kehancuran. Ini, aku tidak sedang bermimpi, kan? Akhirnya, setelah memastikan bahwa itu adalah kekuatan tanah tebal, Naga Ilahi mau tidak mau menggosok matanya. Dia bahkan curiga kalau dia pasti sedang bermimpi. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang belum memasuki alam yang murni bisa menguasai kekuatan lima elemen? Terlebih lagi, dia telah menguasai tiga jenis kekuatan lima elemen. Kita harus tahu bahwa bahkan Naga Ilahi saat ini hanya menguasai tiga jenis kekuatan lima elemen. Adapun dia, dia baru mulai memahami segalanya setelah memasuki alam yang murni. Terlebih lagi, dia baru berhasil memahami tiga jenis kekuatan lima elemen setelah ribuan tahun. Oleh karena itu, wajar saja jika Naga Ilahi curiga bahwa dia sedang bermimpi. 1988 Sialan, menurutku, aku sedang bermimpi. Menggosok matanya, ekspresi Naga Ilahi menjadi semakin aneh. Meskipun dia tidak mau menerimanya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak sedang bermimpi. Semua yang dia lihat adalah nyata. Wang Chen memang memahami tiga jenis lima elemen. Bajingan, dia gila. Apakah dunia ini akan menjadi gila? Pada saat ini, hati Naga Ilahi tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Melihat Wang Chen di langit, yang mengenakan baju besi berwarna kaki, ekspresi Naga Ilahi menjadi rumit. Dia hanya bisa menghadapinya dalam diam. Gemuruh. Setelah menyatu dengan kekuatan bumi tebal dan memadatkan armor pertempuran bumi tebal, Wang Chen sekali lagi mulai bertarung melawan petir. Kuali langit dan bumi muncul di tangan Wang Chen. Petir semakin kuat, dan Wang Chen tidak bisa lagi menahannya dengan mudah. Pada saat ini, kemunculan kuali langit dan bumi diperlukan. Memegang kuali langit dan bumi, mengenakan armor bumi tebal dan api rosefins, Wang Chen sekali lagi menyerbu ke dalam petir. Ledakan. Petir itu meledak dan mendarat di tubuh Wang Chen. Gemuruh. Kuali langit dan bumi memancarkan cahaya merah, merobek petir dan mengguncang gunung dan sungai. Retak. 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 Pada saat ini, di bawah pemboman guntur dan kilat yang tak ada habisnya, pelindung tanah tebal di tubuh Wang Chen retak inci demi inci, membuat debu beterbangan kemana-mana. Bertarung. Namun, dalam menghadapi semua ini, Wang Chen tidak takut sama sekali. Meskipun armor tanah tebal telah rusak, dan kekuatan petir menyerbu ke dalam tubuhnya, mengguncang organ dalamnya. Saat petir menyambar, tubuh Wang Chen dipenuhi luka, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Namun, semua ini membuat Wang Chen mati rasa. Darah di tubuhnya mulai mendidih. Keturunan bela diri ilahi, semakin sering dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Saat ini, Wang Chen memasuki kondisi gila. Saat petir menyambar, dia menghancurkannya lagi dan lagi. Keluarga Tik Ertzan telah runtuh, dan dia telah mereformasinya sekali lagi. Karena dia telah mengonsumsi terlalu banyak energi caotik, Wang Chen dengan cepat menelan pil pemuli energi. Daging dan darahnya diledakkan, Wang Chen dengan panik mengedarkan energi astralnya untuk memurnikan tubuhnya, menyerap energi astral. Mengedarkan Star God Scroll, dia dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan tulang putih patah. Saat ini, Wang Chen tidak peduli dengan semua ini. Matanya sudah memerah karena membunuh. Wang Chen tidak dapat mengingat berapa banyak pil guyuan yang telah dia telan. Dia tidak ingat berapa kali tubuhnya roboh. Dia bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak sambaran petir yang telah dia hancurkan. Pada saat ini, Wang Chen adalah seorang maniak pertempuran. Gila, sial, surga sudah gila. Anak ini gila. Kesengsaraan petir ini, apakah ini sesuatu yang dapat ditanggung oleh seseorang yang belum memasuki alam yang murni? Sial, ini sudah sambaran petir ke-83 kan? Berapa lagi? Melihat pemandangan tragis di langit, di mana daging dan darah berceceran, kilat menyambar, guntur menggelegar, dan cahaya bersinar ke segala arah, naga mistik terkejut. Berapa banyak sambaran petir yang dihancurkan Wang Chen? Ada total 83 gelombang. Betul, 83 gelombang, bukan 83 baut. Untuk kesengsaraan petir biasa, bahkan mereka yang telah melangkah ke alam yang murni dan menghadapi kesengsaraan petir lima elemen, mereka hanya akan menghadapi sembilan sambaran petir. Terlebih lagi, mereka akan jatuh satu demi satu, bukan dalam gelombang. Tapi sekarang, Wang Chen. Bahkan beberapa orang yang menentang surga yang telah menghadapi kesengsaraan petir lima elemen, meskipun mereka telah bertahan dari 36 sambaran petir yang menakutkan. Namun, jumlahnya hanya 36, bukan 36 gelombang petir. Perlu diketahui bahwa satu sambaran petir dan satu gelombang petir tidak dapat dibandingkan sama sekali. Sekarang, setiap kali Wang Chen mengalami guntur dan kilat, mungkin akan ada lusinan petir di setiap gelombang. Dalam hal ini, 83 gelombang petir. Ini, membuat naga ilahi terdiam. Dia melihat ke langit dan tidak bisa menahan rasa takut. Langit pasti sudah gila. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada petir seperti itu? Jika itu adalah orang yang murni setengah langkah biasa, dia akan dimusnahkan. Bahkan jika orang yang murni masuk ke dalam kesengsaraan petir, dia mungkin sudah mati, bukan? Tapi Wang Chen masih bertahan. Terlebih lagi, petir menjadi semakin ganas, seolah tidak akan pernah berakhir. Menghadapi pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin naga ilahi tidak terkejut? Sial, berapa banyak lagi? Saat naga ilahi meratap, Wang Chen, yang berada di langit, juga menjadi gila. Sekali lagi, dia menerobos gelombang petir. Armor tanah tebal di tubuh Wang Chen hancur lagi. Bahkan separuh tubuh Wang Chen terlempar, dan daging serta darahnya berceceran di langit. Melihat awan petir masih bergulung dan petir lain akan turun, Wang Chen tidak bisa tetap tenang lagi. Hah, hah. Terengah-engah, wajah Wang Chen tampak sangat ganas saat ini. Dia mengaktifkan teknik star tempering dan star gut scroll untuk memulihkan tubuhnya dengan cepat sambil memobilisasi bibit pohon vitalitas jauh di dalam dantiannya untuk membantunya. Di saat yang sama, matanya tertuju ke langit, menatap awan petir yang bergemuruh. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Apakah ini kesengsaraan petir setelah integrasi lima elemen? Bahkan jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Dengan kilatan dingin di matanya, Wang Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendengus keras. Dia tahu bahwa alasan mengapa kesengsaraan petir yang dia temui begitu gila adalah karena dia telah memahami kekuatan lima elemen dan menstimulasi ketiga bibit tersebut. Karena itu, kesengsaraan petir ini telah bergabung menjadi kesengsaraan petir yang sangat besar. Sepertinya kesengsaraan petir ini ingin membunuhnya sepenuhnya. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan hal itu terjadi? Melihat awan petir yang akan turun lagi, jejak kegilaan melintas di mata Wang Chen. Sangat baik, karena kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu dulu. Saat ini, Wang Chen telah mencapai batasnya. Dia tahu betul bahwa jika ini terus berlanjut, dia takut dia pasti akan mati secara tragis dalam kesengsaraan petir. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya bertarung. Kesengsaraan petir ini ingin membunuhnya. Lalu dia akan menghancurkan kesengsaraan petir terlebih dahulu. Dia ingin melihat bagaimana kesengsaraan petir bisa membunuhnya sekarang. Kekuatan pohon vitalitas, kekuatan api yang mengamuk. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung dan berlari kencang menuju awan petir. Pada saat ini, dengan bantuan kekuatan bintang dan kekuatan vitalitas, tubuh Wang Chen baru saja sembuh. Namun, dia melakukan hal yang gila. Dia benar-benar orang gila. Anak ini. Dia, apa yang dia lakukan? Sial, apa dia gila? Tindakan tiba-tiba Wang Chen membuat Naga Ilahi, yang sedang menonton dari jauh, menggerakkan sudut mulutnya. Wajahnya penuh kejutan. Wang Chen ini benar-benar berlari menuju awan petir dengan tubuh penuh luka. Apakah dia gila? Apakah dia mendekati kematian? Nak? Memikirkan hal ini, Naga Ilahi tidak bisa tetap tenang dan dengan cepat berseru. Tidak, ini. Namun, setelah berseru kaget, Naga Ilahi sepertinya telah menemukan sesuatu, dan tubuhnya membeku. Angkatan api yang mengamuk. Naga Ilahi membuka mulutnya dan berkata dengan susah payah. Setelah kekuatan pohon vitalitas, kekuatan logam surgawi, dan kekuatan bumi tebal, pada saat ini, Wang Chen benar-benar menampilkan energi kekuatan api mengamuk. Empat jenis kekuatan lima elemen. Naga Ilahi tercengang. Selama berabad-abad, mampu memahami tiga jenis kekuatan lima elemen sudah dianggap sebagai bakat langka. Orang seperti itu sulit ditemukan bahkan satu dari sepuluh ribu. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dan empat jenis kekuatan lima elemen. Mereka yang bisa mencapai langka ini sangatlah langka seperti bulu burung Phoenix dan tandukilin. Dulu di keluarga San, ada beberapa orang jenius yang aneh. Orang seperti itu bisa memanggil angin dan hujan di era manapun, membuat orang-orang mengaguminya. Dan sekarang, seorang jenius telah muncul di hadapan Naga Ilahi. Apalagi yang bisa dikatakan oleh Naga Ilahi. Kita harus tahu bahwa Naga Ilahi hanya menguasai tiga jenis kekuatan lima elemen. Dia telah hidup selama lebih dari satu juta tahun. Tapi bagaimana dengan Wang Chen sekarang? Dan dia bahkan belum memasuki negara bagian yang murni. Bagaimana Naga Ilahi bisa bertahan menghadapi hal ini? Memikirkan hal ini, Naga Ilahi memandang Wang Chen dengan tatapan rumit di matanya. Tidak ada yang lain. Tidak, ini bukan hanya Raging Fire Force. Ini, ini, ini fusion energy. Namun, saat dia merasa emosional, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi pada saat ini. Dia melihat tubuh Wang Chen ditutupi lapisan api samar. Ini adalah energi dari Raging Fire Force. Dan di dalamnya, ada vitalitas yang tak ada habisnya. Kekuatan api mengamuk ini bahkan lebih ganas dan gila. Naga Ilahi secara alami juga mengetahui kekuatan api mengamuk. Oleh karena itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu berbeda. Bukankah ini energi fusi? Wang Chen tidak hanya menguasai empat jenis kekuatan lima elemen, tetapi sekarang, dia juga menggabungkan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu vitalitas. Membentuk kekuatan kayu vitalitas. Ini membuat Naga Ilahi mati rasa. Kejutan yang dibawakan Wang Chen kepadanya datang satu demi satu. Kekuatan kayu vitalitas, kekuatan logam surgawi, kekuatan tanah tebal, dan sekarang kekuatan api yang mengamuk. Kemudian, dia berhasil menggabungkan Vitality Wood Force dan Raging Fire Force. Semua orang terkejut. Pada saat ini, Naga Ilahi benar-benar mati rasa. Apakah dia masih manusia? Dia bukan monster, kan? Mulut Naga Ilahi terbuka lebar. Dia membeku di tempat. Dia benar-benar bukan manusia. Setelah berdiri di sana untuk waktu yang lama, Naga Ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Membandingkan orang dengan orang lain hanya akan membuat orang marah. Membandingkan barang hanya akan membuat rugi. Naga Ilahi sepenuhnya memahami arti kalimat ini. Dibandingkan dengan Wang Chen, dia langsung merasa bahwa dia hanyalah sampah. Dengan kemampuan setingkat Dewa Langit, dia telah bertahan di dunia ini selama jutaan tahun. Saat ini, dalam hal memahami kekuatan lima elemen, Wang Chen telah meninggalkannya dalam debu. Apa lagi yang bisa dikatakan Naga Ilahi? Nak, mungkinkah ini kekuatan penerus Dewa Sejati? Tidak heran Tuhan Sejati memilihmu. Sial! Ini pasti mahakarya empat binatang ilahi, kan? Setelah menghela nafas, mulut Naga Ilahi bergerak-gerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus marah. Sebelum memasuki Gua Dewa Sejati, Wang Chen tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi sekarang, setelah Wang Chen keluar dari Gua Dewa Sejati, dia telah menyelesaikan transformasinya. Ini sudah sangat jelas. Hal ini membuat Naga Ilahi semakin iri. Warisan Dewa Sejati adalah kekuatan lima elemen. Ada juga Seat Water Force. Apakah anak ini menguasainya? Jika dia melakukannya, kekuatan lima elemen, betapa dahsyatnya hal itu. Pantas saja ujian Guntur ingin membunuhmu. Aku ingin memukulmu sampai mati. Setelah sekian lama, Naga Ilahi menghela nafas dan tersenyum pahit. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Wang Chen di langit, yang sudah bergegas menuju awan petir. Uji coba Guntur yang aneh dan aneh, tindakan yang menentang alam. Nak, mungkin kamu benar-benar bisa menciptakan keajaiban lain. 1989 Ledakan Langit dan bumi bergemuruh Saat Naga Ilahi menghela nafas, Wang Chen sudah bergegas ke awan gelap. Itu adalah awan petir yang tak terbatas. Mendesis Saat Wang Chen bergegas menuju awan petir, kekuatan Guntur dan Kilat yang tak ada habisnya menyapu ke arah Wang Chen. Bajingan, istirahat untukku. Daging dan darahnya runtuh. Di tengah Guntur dan Kilat, Wang Chen berjuang dan menyerang dengan gila-gilaan. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya, Wang Chen meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Jauh di dalam dantiannya, di area inti dunia kecil, anakan pohon vitalitas dan anakan api mengamuk bermekaran dengan kecemerlangan yang mempesona. Suara mendesing. Api yang berkobar menyala. Tubuh Wang Chen adalah tungku besar. Pada saat ini, energi tak berujung bergulir dan mendidih di tungku di dalam tubuh Wang Chen. Api yang berkobar dipenuhi dengan energi destruktif yang tak ada habisnya. Ketika Guntur dan energi petir eksternal menghancurkan tubuh Wang Chen dan mencoba menyerbu tubuh Wang Chen untuk membunuhnya, tungku itu meledak. Ledakan. Dengan suara gemuruh, energi tak berujung menyembur keluar. Kekuatan Guntur dan Kilat, di tengah kekuatan Guntur dan api serta pohon vitalitas, benar-benar meleleh dan lenyap. Pada akhirnya, itu diintegrasikan ke dalam energi Wang Chen sendiri. Kuali langit dan bumi, goyangkan dunia. Merasakan efek kuat dari tungku di tubuhnya, Wang Chen tidak bisa menahan nafas panjang. Dia telah mengejanya dengan benar. Seberapa mengerikankah energi yang terkandung di dalam tungku ini? Jika bisa menghancurkan segalanya, Guntur dan Kilat tidak akan menjadi masalah. Ini membantu Wang Chen sedikit terbebas dari krisis ini. Saat ini, Wang Chen akhirnya menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya, dia mengerahkan energi tak berujung di tungku di tubuhnya untuk meletus. Suara mendesing. Hembusan angin menyapu. Di bawah pengaruh energi ini, kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen tampak sangat aneh. Bagaimana mungkin sungai kacau yang dikeluarkan oleh kuali langit dan bumi masih menjadi sungai kacau biasa? Ini jelas merupakan naga api, naga api yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif dan vitalitas. Ia memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya. Pada saat ini, kuali langit dan bumi sedang mekar dengan kobaran api. Energi mengamuk di dalam kuali langit dan bumi. Itu juga berubah menjadi tungku yang bisa membakar segalanya. Ledakan. Di bawah pengaruh energi ini, sungai kekacauan mengalir ke awan petir, bergulung dan mendatangkan malapetaka. Kuali langit dan bumi berubah menjadi gunung besar dan dengan kuat menekan awan petir. Kresek. Gemuruh. Untuk sesaat, langit runtuh dan bumi retak. Saat ini, angin dan awan sedang berubah. Dunia sepertinya telah hancur. Di bawah pengaruh energi ini, seluruh awan petir berubah menjadi pusaran besar pada saat ini dan mulai berputar. Sambaran petir menyambar, tapi semuanya terpotong oleh sungai kekacauan. Gelombang petir menyapu, namun langsung dibubarkan oleh kuali langit dan bumi. Awan petir yang tak berujung secara aneh dimakan oleh kuali langit dan bumi dan berubah menjadi ketiadaan di dalam tungku yang menyala-nyala. Sedikit demi sedikit, kekuatan awan petir mulai menurun sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, betapa bersemangatnya hati Wang Chen. Dia telah mengejanya dengan benar. Wang Chen melihat harapan. Meskipun tubuhnya compang kemping dan tulangnya terlihat, Wang Chen tidak peduli dengan semua ini. Selama dia masih hidup, nyawanya tidak akan padam. Ini adalah Wang Chen saat ini. Selama dia masih hidup, dia tidak takut mati. Istirahatlah untukku. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan panik mengerahkan energi kuali langit dan bumi untuk menekan awan petir. Suara mendesing. Pada saat ini, awan petir bergolak dengan ganas. Kekuatan gelombang awan petir dilahap oleh kuali langit dan bumi. Pada saat ini, lampu merah kuali langit dan bumi mekar secara ekstrim. Itu seperti matahari merah, tergantung tinggi di awan petir, menghilangkan semua kabut. Untuk sesaat, langit menghadirkan pemandangan yang aneh. Saat ini, seluruh langit telah berubah menjadi pusaran besar. Pusaran itu menjadi semakin kecil, mengembun menuju pusat. Awan petir yang menutupi langit dan bumi kini berangsur-angsur berkurang, dan langit muncul kembali. Betapa mempesonannya matahari merah di tengah awan gelap itu. Jauh di dalam pulau abadi, Naga Ilahi memasang ekspresi rumit saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi antara langit dan bumi. Sepertinya anak ini benar-benar akan berhasil. Sial, kekuatan pukulan ini mungkin sebanding dengan serangan tahap akhir yang murni atau bahkan serangan puncak yang murni, bukan? Pada saat ini, Naga Ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam aneh. Kekuatan pukulan Wang Chen terlalu menakutkan. Dia benar-benar telah mengguncang awan petir. Kita harus tahu bahwa Wang Chen hanyalah seseorang yang belum memasuki alam yang murni. Energi dari awan petir ini hampir tidak dapat melampaui kesengsaraan guntur yang murni. Pada saat ini, badai petir yang dihadapi Wang Chen jauh lebih kuat daripada kesengsaraan guntur yang murni. Namun, kekuatan Wang Chen bahkan lebih mengerikan. Apa yang dapat dilakukan oleh awan petir ketika hampir mencapai tahap akhir yang murni atau bahkan mendekati puncak yang murni? Energi yang dihasilkan oleh perpaduan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu vitalitas terlalu mengerikan. Tungku Peleburan itu melihat kedalaman awan petir dari jauh, ekspresi naga ilahi bahkan lebih serius. Dia melihat raging fire furnace. Saat ini, tubuh Wang Chen adalah Tungku Peleburan. Benda mengerikan di tangannya juga telah berubah menjadi Tungku Peleburan. Awan petir akan segera dihancurkan. Ledakan. Benar saja, saat naga ilahi sedang meratap, terjadi ledakan di langit. Pada saat ini, awan petir terkoyak. Cahaya merah tak berujung keluar dari celah dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Gemuruh. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Seluruh langit bergetar hebat di bawah suara gemuruh. Astaga. Di tengah lampu merah dan suara gemuruh, sesosok tubuh melesat ke langit, seolah hendak bergegas ke cakrawala. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Hembusan angin menyapu, dan dalam sekejap mata, awan petir yang tersebar terhempas. Astaga. Sosok yang melesat ke langit bergegas ke tanah saat awan petir benar-benar menghilang. Ledakan. Dalam sekejap mata, sosok itu jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan debu yang tak ada habisnya. Debu perlahan menyebar, dan akhirnya, sosok itu perlahan muncul di depan naga ilahi. Desis. Saat dia melihat raungan sosok itu, sudut mulut naga ilahi bergerak-gerak. Nak, kamu baik-baik saja. Bergegas ke depan, naga ilahi melihat sosok itu dan bertanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Itu benar. Sosok yang jatuh ke tanah saat ini, bukan Wang Chen. Dan alasan mengapa Wang Chen bisa sangat mengejutkan naga ilahi adalah karena pada saat ini, Wang Chen bahkan tidak bisa disebut manusia. Tidak ada daging dan darah yang tersisa di tubuhnya, dan hanya kerangka yang tersisa. Bahkan kerangka ini sekarang telah hancur berkeping-keping. Bisa dikatakan tidak ada satupun bagian tubuh Wang Chen yang utuh. Bagaimana mungkin manusia tidak terkejut ketika dia terluka sedemikian rupa? Bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan yang dialami Wang Chen saat dia bertarung melawan petir. Ini bahkan dalam situasi di mana kekuatan dan tubuh abnormal Wang Chen mendukungnya. Jika itu adalah orang murni yang biasa, atau bahkan ahli murni yang tahap akhir, yang memasuki awan petir, mereka tidak akan bisa kembali, bukan? Mungkin sudah merupakan keajaiban bahwa Wang Chen masih hidup. Namun, jika Wang Chen dalam keadaan seperti itu, prajurit manapun mungkin bisa membunuh Wang Chen tanpa tempat pemakaman, bukan? Kali ini, luka Wang Chen terlalu parah. Pada saat badai petir meledak, Wang Chen tampaknya terus-menerus berjuang dan mondar-mandir di ambang kematian. Bahkan jika kekuatannya tak tertandingi, bahkan jika dia memiliki kuali langit dan bumi di tangannya dan tatanan surgawi di atas kepalanya, Wang Chen masih lolos dari kematian. Untungnya, dia berhasil bertahan pada akhirnya. Hah, hah, hah. Mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Chen terengah-engah di bawah perhatian naga ilahi. Aku, aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Akhirnya, di bawah pengawasan naga ilahi, setelah beberapa lama, Wang Chen berkata dengan susah payah. Atau lebih tepatnya, kerangka patah itulah yang berbicara dengan susah payah. Suara ini sangat serak, seolah itu bukan suara milik dunia ini. Seolah-olah itu berasal dari sembilan kata neraka. Wuss. Di saat yang sama, masih ada hembusan angin kencang yang menyapu antara langit dan bumi. Kekuatan bintang yang tak terbatas berkumpul menuju kerangka Wang Chen saat ini. Pada saat yang sama, kekuatan kayu langit dan bumi juga dengan cepat diserap oleh Wang Chen. Retak-retak-retak. Dalam aliran energi ini, kerangka Wang Chen sedikit bergetar. Retakan tak berujung pada tulang mulai sembuh sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, kerangka Wang Chen telah selesai. Kemudian, daging dan darah berkumpul kembali. Dalam sekejap mata, mereka terbentuk kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, di bawah kelahiran kembali yang gila ini, Wang Chen muncul di depan naga ilahi lagi. Saya telah lulus uji coba guntur. Wang Chen berkata dengan wajah pucat dan sedikit nada lemah dalam suaranya. Melihat naga ilahi, sudut mulutnya membentuk senyuman. Berengsek. Nak, kamu benar-benar bukan manusia. Beraninya kamu menyerang awan petir. Pada saat ini, mendengar kata-kata Wang Chen, naga ilahi menghela nafas panjang dan tersenyum pahit. Dia memandang Wang Chen seolah sedang melihat monster. Anak ini benar-benar tidak manusiawi. Naga ilahi tidak tahu berapa kali dia menghela nafas. Namun, meski begitu, naga ilahi hanya bisa menghela nafas. Ujian guntur itu tidak ada habisnya. Aku tidak punya pilihan. Mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Chen juga menghela nafas. Jika dia punya pilihan, kenapa dia begitu gila? Itu benar. Uji coba guntur ini agak terlalu sakit. Tapi kamu malah lebih sakit. Empat jenis kekuatan lima elemen. Kamu nak. Naga ilahi menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Chen dengan ekspresi aneh. Sepertinya kamu telah melewati tata letak sembilan istana dan mendapatkan warisan dewa sejati, kan? Setelah beberapa saat, naga ilahi bertanya. Ya, tata letak sembilan istana telah rusak dan warisan dewa sejati telah diperoleh. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Inikah kekuatan lima elemen? Naga ilahi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan esensi darah dewa sejati. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata tanpa menyembunyikan apapun. Esensi darah. Kali ini, mendengar kata-kata Wang Chen, naga ilahi, yang sudah mati rasa, mau tidak mau melebarkan matanya lagi. Meskipun Wang Chen telah mengejutkan naga ilahi berkali-kali, menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi mati rasa. Namun, pada saat ini, kata-kata Wang Chen masih menggugah hati naga ilahi. Esensi darah dewa sejati. Naga ilahi tidak bisa lagi tenang. Hahaha. Dalam sekejap, napas naga ilahi menjadi lebih cepat. 1990. Esensi darah dari dewa sejati. Pada saat ini, setelah mendengar bahwa Wang Chen telah memperoleh esensi darah dewa sejati di dalam gua, naga ilahi tidak bisa lagi tetap tenang. Bahkan, untuk sesaat, dia bahkan memiliki keinginan untuk bergegas dan merebutnya. Itu adalah esensi darah dari dewa sejati. Setelah dimurnikan, manfaat yang akan diterima seseorang tidak terbayangkan. Bahkan orang paling biasa sekalipun, setelah memurnikan esensi darah dewa sejati, akan mengalami perubahan mengerikan pada garis keturunan di dalam tubuh mereka. Setidaknya, itu tidak akan kalah dengan apa yang disebut sebagai garis keturunan enam klan besar. Bagaimana mungkin naga ilahi tidak menginginkan hal sebaik itu? Orang harus tahu bahwa naga ilahi sudah menjadi dewa surgawi. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kesulitan untuk berkembang. Ini karena untuk menembus belenggu terakhir dan mencapai ketinggian tertinggi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui kultifasi saja. Untuk mencapai ketinggian seperti itu, seseorang membutuhkan garis keturunan murni dan terlebih lagi, peluang yang tak tertandingi. Sekarang, semua ini terkandung dalam esensi darah dewa sejati. Ini juga alasan mengapa naga ilahi bereaksi seperti itu ketika dia mendengar bahwa Wang Chen telah memperoleh esensi darah dewa sejati. Nak, tahukah kamu bahwa aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang dan mengambil benda itu untuk diriku sendiri? Setelah hening beberapa saat, naga ilahi menarik nafas dalam-dalam dan memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Setelah mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Chen tersenyum. Namun, pada saat ini, siapa yang bisa memahami ketakutan yang dirasakan Wang Chen di dalam hatinya? Beberapa saat yang lalu, naga ilahi tiba-tiba berubah, yang membuat rambut Wang Chen berdiri tegak. Ini karena Wang Chen merasakan niat membunuh yang kuat dari naga ilahi. Itu benar, itu adalah niat membunuh yang tulus. Pada saat itu, Wang Chen percaya bahwa naga ilahi benar-benar ingin membunuhnya. Namun, pada akhirnya, naga ilahi tidak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Wang Chen beruntung. Berengsek, saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri ini. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, naga ilahi tersenyum pahit setelah menatap mata Wang Chen untuk waktu yang lama. Percaya bahwa saya tidak akan melakukan itu. Mungkinkah anak ini tidak tahu bahwa dia benar-benar akan melakukan itu sekarang. Jika dia membunuh Wang Chen, jalan yang tak tertandingi akan muncul di depan mata naga ilahi. Sayangnya, pada akhirnya akal masih menang atas keinginan. Bukan karena dewa naga tidak ingin membunuh Wang Chen. Dia tidak berani melakukannya. Dia tidak tahu trik apa lagi yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Dulu ketika dia mengikuti dewa sejati, naga ilahi masih ingat dengan jelas betapa menakutkannya dewa sejati. Sekarang, jutaan tahun telah berlalu. Meskipun dewa sejati sudah tidak ada lagi, skema yang dia buat masih terus berjalan. Bagi para naga suci, ini sudah cukup untuk mengintimidasi mereka. Apalagi di pulau abadi ini. Justru karena itulah dewa naga menyerah. Dia takut pada dewa sejati. Nak, aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Esensi darah dewa sejati. Cek, cek, cek. Ini barang bagus, sebaiknya jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Kalau tidak, saya jamin Anda akan mati dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, naga ilahi memandang Wang Chen dan mengejek. Jika saat ini, jika ada tokoh dikdaya lain yang berdiri di sisi ini dan mengetahui bahwa Wang Chen memiliki esensi darah dewa sejati, apakah Wang Chen masih akan berdiri di sisi ini? Aku khawatir darahnya sudah mengalir ke seluruh tanah, bahkan tulangnya pun tidak tersisa, bukan? Namun, kali ini, Wang Chen beruntung bisa bertemu dengan naga ilahi. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Oleh karena itu, pada saat ini, naga ilahi mau tidak mau mengingatkannya. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Chen dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Dengan niat membunuh yang ditunjukkan oleh naga ilahi barusan, kecuali Wang Chen lelah hidup. Kalau tidak, mengapa dia memberitahu orang lain tentang hal ini? Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Pada saat itu, Wang Chen benar-benar harus menanggung pengejaran seluruh dunia, bukan? Godaan dari esensi darah dewa sejati terlalu besar. Bagus, kamu tahu. Mendengar kata-kata Wang Chen, naga ilahi memutar matanya. Segera setelah itu, dia berhenti. Kapan kamu berencana memurnikan esensi darah dewa sejati? Berbicara sampai titik ini, naga ilahi merenung sejenak sebelum melanjutkan. Esensi darah dewa sejati ini, setelah dimurnikan, pasti akan menggemparkan dunia. Sebelum kamu benar-benar siap, jangan bertindak gegabuh. Atau mungkin, bertahan di pulau abadi ini juga merupakan pilihan yang bagus. Melihat Wang Chen dalam-dalam, kata naga ilahi. Setelah esensi darah dewa sejati dimurnikan, mungkin akan terjadi fenomena alam. Pada saat itu, tidak dapat dihindari bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik akan menyadarinya. Jika itu masalahnya, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Berada di pulau abadi ini, setidaknya, naga ilahi dapat melindungi Wang Chen. Dengan perlindungannya, di dunia ini, jumlah orang yang dapat melukai Wang Chen dapat dihitung dengan satu tangan. Ditambah dengan penyembunyian pulau abadi dan susunan di atasnya, tidak diragukan lagi ini adalah tempat terbaik. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Hanya saja aku setidaknya harus melangkah ke alam yang murni sebelum aku bisa meredam esensi darah ini. Wang Chen merenung. Yang murni, itu benar. Kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Jika Anda terburu-buru meredam esensi darah dewa sejati, saya khawatir Anda tidak akan mampu menahan energinya dan mati. Mendengar kata-kata Wang Chen, naga ilahi kemudian teringat bahwa kekuatan Wang Chen hanya setengah langkah yang murni. Hal ini membuat ekspresi naga ilahi berubah menjadi aneh. Yang murni setengah langkah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana penampilan naga ilahi, Wang Chen sialan ini sama sekali tidak terlihat seperti yang murni setengah langkah. Ini lebih kuat dari rata-rata ahli purayang. Namun, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menyempurnakan esensi darah ini. Jika Anda bisa menunggu sampai Anda melangkah ke alam ilahi sebelum menyempurnakannya, itu yang terbaik. Naga ilahi berpikir sejenak dan berkata, saat ini, garis keturunan Wang Chen sudah berada di level kaisar. Dengan kekuatan garis keturunan seperti itu, dapat dikatakan bahwa jalan Wang Chen menuju alam ilahi sudah memiliki landasan yang sangat besar. Adapun esensi darah dewa sejati, ini adalah sesuatu yang dipersiapkan bagi Wang Chen untuk masuk ke jajaran dewa sejati. Oleh karena itu, Wang Chen tidak perlu terburu-buru. Memurnikan esensi darah dewa sejati pada tingkat yang murni masih terlalu berat baginya. Ya. Mendengar pengingat naga ilahi, Wang Chen menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Oh ya, senior, saya ingin tahu apakah saya keluar. Setelah menjelaskan apa yang terjadi di gua tempat tinggalnya, Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan cemas. Gua tempat tinggal dewa sejati telah runtuh. Bagaimana dengan kakak? Apakah dia keluar? Warisan apa yang diperolehnya? Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kakakmu. Mendengar pertanyaan Wang Chen, ekspresi naga ilahi menjadi rumit. Dia memikirkan Wang Yan dan memandang Wang Chen. Seorang Wang Yan sudah dianggap tidak normal. Sekarang ada satu lagi, Wang Chen. Kedua bersaudara ini, yang satu lebih aneh dari yang lain. Hal ini membuat naga ilahi menghela nafas. Kakakmu. Dia sangat kuat. Tata letak sembilan istana. Dia mengambil jalan yang berbeda. Namun, dia telah lulus dan memperoleh rejeki yang cukup banyak. Namun, ketinggian yang dia kejar bahkan lebih tinggi. Saya telah mengirimnya ke tempat tersembunyi untuk berkultivasi. Ketika waktunya tepat, dia akan muncul secara alami. Naga ilahi merenung. Di mana? Mendengar kata-kata naga ilahi, mata Wang Chen membelalak. Kakak sudah melewati tata letak sembilan istana dan dia memilih jalan lain. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Jalur apa lagi yang ada untuk tata letak sembilan istana? Wang Yan, level apa yang dia kejar? Kemana dia pergi berlatih? Wang Chen bahkan dapat membayangkan bahwa tempat yang dituju Wang Yan pasti penuh dengan bahaya. Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Tempat yang bukan milik dunia ini. Di sana, musuh terbesarnya adalah aku. Jangan khawatir, dengan kekuatan dan keuletannya, dia harusnya bisa bertahan. Jika dia bertahan, maka dia akan mengalami transformasi besar. Saat itu, dia tidak akan kalah dengan Anda. kecuali Anda bisa masuk ke dalam Tuhan sejati. Hehehe. Mengatakan ini, Naga Ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bangga. Tempat dia mengirim Wang Yan bukanlah tempat yang berani dikunjungi orang biasa, apalagi bisa pergi ke sana. Ini adalah bahaya yang sangat besar, tetapi juga mengandung peluang yang tidak ada habisnya. Itu semua tergantung bagaimana Wang Yan bisa bertahan. Inilah yang ditinggalkan kakakmu. Dia memintamu menunggu dia kembali tanpa khawatir. Mengatakan ini, seolah memikirkan sesuatu, Naga Ilahi menyerahkan token kehidupan putih di tangannya kepada Wang Chen dan berkata, Token kehidupan. Melihat token kehidupan yang diserahkan Naga Ilahi, hati Wang Chen langsung menegang. Saat berikutnya, dia terdiam. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu apa artinya Wang Yan meninggalkan benda ini? Kali ini, kakak memasuki tempat latihan misterius dengan sikap mempertaruhkan nyawanya. Token kehidupan ini diserahkan kepada Wang Chen. Itu untuk memberitahu Wang Chen apakah Wang Yan masih hidup atau tidak. Jika token kehidupan ini rusak suatu hari nanti, maka, Wang Chen tidak perlu terus menunggu. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen semakin menegang. Kakak, sebenarnya, kamu tidak perlu menanggung beban sebanyak itu. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumampelan. Wang Yan, dia tidak perlu menanggung terlalu banyak beban sama sekali. Sejak dia masih muda, dia selalu ingin berdiri di depannya untuk melindunginya. Dan sekarang, inilah alasan mengapa dia pergi ke tempat latihan itu. Dia ingin menanggung lebih banyak, dia ingin membiarkan Wang Chen santai. Memikirkan hal ini, Wang Chen hanya merasa matanya sedikit merah saat ini. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Aku tahu. Setelah hening lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan token kehidupan ke dalam ruang penyimpanannya. Lalu, dia berkata dengan suara rendah. Bagaimana dengan Xin Yan dan Jiang Chen Yuan? Setelah merenung sejenak, Wang Chen langsung bertanya. Mereka akan langsung kembali ke benua Tian Suan. Tempat di mana empat klan besar pergi, bukanlah di pulau abadi ini. Ada pun mereka yang mendaki gunung naga. Anda dapat yakin. Kehidupan orang-orang ini tidaklah kecil. Mereka telah memperoleh beberapa peluang dan sekarang mereka mungkin telah kembali ke benua Tian Suan melalui formasi. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Naga Ilahi berkata langsung. Sudah berapa lama aku berada di pulau abadi? Mendengar kata-kata Naga Ilahi, Wang Chen terdiam sejenak dan berkata. Kamu telah berada di gua tempat tinggal Dewa Sejati selama lebih dari setengah tahun. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Naga Ilahi merenung. Lebih dari setengah tahun. Saya tidak menyangka akan berada di dalam gua begitu lama. Mendengar kata-kata Naga Ilahi, Wang Chen menghela nafas. Lebih dari setengah tahun. Ini tidak jauh berbeda dari perkiraan Wang Chen. Namun, saat ini, setelah menerima konfirmasi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sudah waktunya aku pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera berkata. Dia percaya bahwa Naga Ilahi tidak akan berbohong padanya. Karena si Nyan dan yang lainnya baik-baik saja, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Tapi sekarang, Wang Chen sangat ingin kembali ke benua Tian Suan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di pulau abadi. Bagaimana keadaan benua Tian Suan sekarang? Bagaimana kabar keluarga Wang? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak khawatir? Lebih dari setengah tahun sudah cukup untuk membuat terlalu banyak hal terjadi di dunia ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!